Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Kita menempatkan S1 dari Biologi PSW, lalu S2 dari Kuansi Jekuin, Jepang. S3-nya dari Ludwig Maximilian Monsen, Jerman. Saya memberikan sedikit catatan tentang capaian-capaian Bu Sinta. Bu Sinta terkenal secara internasional sebagai genemo bakteri klorofil. Jadi ibu klorofil Indonesia, kira-kira begitu ya. Di dalam Wikipedia disebutkan seperti itu. Lalu Bu Sinta juga tercatat penemu teori resonansi struktur bakteri klorofil. Dan juga penemu teori aturan ikatan pada gungkus makrosiklik. Sangat mengerti ini ya, tapi itu tercatat dalam Wikipedia. Saya senang sekali ya, karena kita berbicara dengan Bu Sinta yang katakanlah teoretikus ya, penemu teori. Dan juga dikenal, jadi selain dikenal sebagai ibu klorofil, itu juga dikenal sebagai ibu pimpinan universitas di Indonesia. Karena seluruhnya Bu Sinta ini spesialis rektor ya, rektor dari wacung kemudian di UPJ. Kalau di UPJ tidak memungkinkan dua tiga kali, mungkin Bu Sinta bisa juga diambil di tempat lain untuk rektor. Begitu ya Bu Sinta ya. Nah, saya kira saya akan memberikan kesempatan, karena begini, Bu Sinta ini karena UPJ itu termasuk sudah menerapkan liberal arts dan kampus merdeka ya, kebelajaran kampus merdeka. Jadi saya kira disitu kekayaan pengalaman dan apa namanya. Kata-kata saya menganggap Bu Sinta juga termasuk arsitek dalam penerapan liberal arts di UPJ, karena itu saya merasa sangat penting. Karena di Indonesia sini ya, Indonesia yang menerapkan pendidikan liberal arts masih sangat sedikit ya, masih bisa dihitung dan jari. Jadi yang tercara itu UPJ, UI, UPH ya, lalu saya lihat ada Calvin Theological Institute, punya Stephen Tong, ya, cuma itu ya, saya tidak dapat yang lain-lain, sehingga saya, kita rasa beruntung sekali, Bu Sinta mau berbagi untuk kita, juga Pak Yus yang banyak pengalaman, main di, apa namanya, di universitas asalnya, setidaknya juga pengalaman-nya dengan program-program United Board. Nah, kita berikan kesempatan saja, yang pertama mungkin kepada saya, berdemokrasi Pak Yus atau Bu Sinta ya, duluan ya? Kita, Pak. Oke, kalau gitu saya kasih kesempatan murid kepada Pak Yus ya, setelah itu Bu Sinta supaya kekayaan pengalaman Bu Sinta, kita perlu kurasawi sini ya. Jadi Pak Yus duluan memberikan pengetahuan pengalaman-pengalaman Pak Yus, supaya itu kita lanjut dengan Bu Sinta. Selamat Pak Yus, mungkin 30 menit ya. Baik. Ya, saya, ya, selamat. Ya, bentar. Selamat siang, Bapak-Ibu sekalian, Pak Rektor UKSW. Ibu Sinta, salam kenal. Saya pembantunya Pak Rektor Niel. Saya mengenal Bu Sinta secara keilmuannya ya, kalau saya dari pendidikan bahasa Inggris di UKSW, Bu. Tapi saya pernah memproses MOU dengan Universitas Pembangunan Jaya, melalui kantor PR4, itu sudah ditanda tangani. Jadi ini saya pikir forum pada hari ini, mungkin ya salah satu bukti konkret kita bekerja sama, Ibu, melalui webinar untuk Liberal Arts. Baik. Saya tidak tahu 30 menit bisa saja seperti rasa terbang, karena materinya tadinya saya bingung mau ngomong apa, tapi akhirnya jadi banyak juga slide saya, karena saya akan bicara ya dari pengalaman, artinya saya sendiri baru menggali Liberal Arts itu setelah sebenarnya menghidupinya, dan kemudian baru sadar, oh ini namanya Liberal Arts ya, jadi ya oke, dan kemudian karena di, kalau boleh saya bilang, ditodong Pak Sam untuk bicara tentang ini, woy, oke, karena masih jauh-jauh hari saya terima tantangan itu, dan saya akhirnya mendalami dari keterbatasan pengetahuan saya. Jadi saya pikir dalam filsafat ilmu itu limits of knowledge atau limits of knowing itu perlu diakui ya, saya pikir artinya berangkat dari mana, dan sebagai ilmuwan, sebagai akademisi, kita perlu humble, untuk rendah hati, bahwa saya limit nih ya, walaupun saya bisa share cukup banyak, tapi saya ada limits of knowledge juga, karena saya berangkatnya, ya gado-gado, walaupun S1, S2, S3 saya, tanda petik linear di bidang pendidikan bahasa Inggris, dan khususnya linguistik terapan secara umum. Nah, linguistik sendiri adalah pilar dari liberal arts ternyata, saya kan baru tahu juga belakangan-belakangan itu. Nah, judul pamparan saya, A Case for Liberal Arts in UKSU. Sebenarnya judul ini kalau dibilang benar ya benar, dibilang salah ya salah kalau berpikir kritis, karena sebenarnya ini sudah dilakukan, tetapi kalau kita ingin menghidupkan kembali liberal arts, akhirnya saya terpaksa menggunakan judul yang agak provokatif, walaupun sebenarnya secara roh UKSU sudah melakukannya, hanya penajamannya itu yang saya pikir perlu. Dan walaupun ini ada Ibu Sinta, tapi kenapa saya bilang UKSU, dan walaupun ada audiens saya yang dari Universitas Negeri Jakarta, seingat saya, karena teman saya, Pak Lodi Pak Atau Pak Jimpa Atau Pak Jimpa Atau, selamat datang, sehingga saya tetap mengambil sampel kasusnya itu dari ISW. Nah, ini agak banyak nih, saya prolog, nah ini pertanyaan pemicunya, kita mau jadi spesialis atau generalis sih dengan liberal arts ini ya, atau yang lain lagi? Nah, ini pertanyaan pembuka. Nah, kemudian saya paparkan sedikit, saya dari tradisi keilmuan di Amerika, salah satunya, yang memang mungkin agak berbeda dengan yang di Australia atau British, kemudian liberal arts, dalam hal konsep dan kenapa, the what and the why, dari perspektif Amerika yang saya ketahui, kemudian dari perspektif whole person education, dari the United Board for Christian Higher Education, kemudian ini ya, saya senang sejarah. Nah, sejarah itu juga saya pikir pilar penting ya untuk liberal arts, karena sering kita literature review, atau kajian pustaka itu hanya terbatas pada argumen kita kuat, tapi sebenarnya kalau mau lebih dalam kajian pustaka itu, ya kebetulan profesor saya ahli historiografi, jadi ahli pendalaman suatu bidang studi ya, bidang keilmuan, jadi history of applied linguistics, nah itu profesor saya jagonya misalnya kan. Nah, saya berangkat bahwa liberal arts di Indonesia itu tidak berdiri di ruang hampa, dalam sejarahnya kita mengenal sosok seorang Kihajar Dewantoro, dan argumen saya adalah, bahkan sejak zaman menteri mendikut pertama kita, menteri pengajaran, kalau nggak salah waktu itu, tahun 1945, ya sebenarnya rohnya, bahkan kalau ditarik lebih belakang lagi, Pak Kihajar Dewantoro sudah mendirikan taman siswa, sejak 1922. Nah, kemudian ini sekarang, kebijakan zaman now-nya, yang terkait liberal arts, saya penting, jadi itu frame kita, dan kemudian, nah setelah tadi, perspektif Amerika, atau global, kemudian menyempit United Board, di Asia, Indonesia, dan sekarang UKSW, perjalanan liberal arts dalam sejarah UKSW, dan jelas peran Pak Rektor Uri Panotohami Joyo, sangat berperan, kemudian ulasan singkat perjalanan hidup saya, singkat saja, dalam bingkai liberal arts, nah, kemudian saya, menjelang akhir, saya katakan, UKSW, belajarlah juga dari tokoh-tokoh dunia, yang menghidupi liberal arts, artinya saya bicara se-eksemplar, eksemplar itu, bukti-bukti fisik, kalau bahasa ban PT-nya itu, atau bahasa, birokrasinya, ada bukti fisik dong, artinya ada evidence, bahwa kita itu bisa, walaupun mungkin, belum sampai hadiah Nobel, tetapkan, salah satu alumni berprestasi, yang sudah jadi rektor di Macung, sekarang sudah rektor di, Pembangunan Jaya ini kan, sudah menemukan teori macam-macam, memang, jadi kesan saya, Ibu Sinta itu, Ibu, Dr. Chlorofil memang, itu kan, brand yang kuat, dunia bisa gitu ya, yang menghidupi liberal arts, dan kemudian epilog, saya akan tarik lagi dari prolog, nah ini, saya tidak sebutkan namanya, karena ini agak provokatif menurut saya, jadi saya tidak minta izin, tetapi ini, agak mengganggu, sebenarnya pemikiran saya, karena, what do you think, apa yang kita pikirkan, tadi, ini bagian dari prolog, kita mau jadi spesialis, atau generalis, atau apa, kalau di sini kan, dia seorang doktor, bukan lulusan setewa cana, yang jelas, S1, S2, ataupun S3-nya, jadi punya, dan tradisi keilmuan yang, sebenarnya sama dengan saya, dari bidang saya juga, tetapi pendapatnya, menarik menurut saya, tugas kita, adalah menjadi spesialis, ya oke, di sini menjadi spesialis, di bidang yang kita tuni, kalau semua dipelajari, banyak hal, tapi tidak dalam, yaitu pola mundur, balik ke arah SD, pilih satu, dan ini, biar asik, nah, saya tidak tahu, Bapak Ibu, apakah setuju, atau tidak, dengan ini, nah, ini kan pertanyaan dasarnya, kita, kalau liberal arts, kita mau spesialis, atau generalist, gimana, jelas dari pendapat, teman saya ini, dia lebih cenderung, ke spesialis, satu hal, berarti, kayaknya ini, tidak sejalan ini, menurut saya, menurut saya ya, tidak tahu Bapak Ibu, nah ini, pertanyaan retorika dari saya, karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa dialog, tetapi, ini pemantik, diskusi awal kita, oke, kemudian, saya berangkat, dari perspektif, ya betul, yang Pak Sam tadi katakan, terima kasih untuk pengantarnya, ini bukan untuk pamer, ini poin saya adalah, ya saya di jurusan linguistik terapan, dan applied linguistics program saya, untuk PhD, ada di College of Liberal Arts and Sciences, jadi, oh iya, saya baru sadar ya, saya berarti lulusan liberal arts ya, oke, nah saya akhirnya belajar, ini sebenarnya apa liberal arts itu kan, nah, dari Arizona State, nah ini kalau saya, memang susah ya, asal dari Manado, jadi, nama Mambu, sudah nama Mambu, tinggal di tempe, kuliah di mana, asu, saya nggak misuh ya, tapi, ya ini untuk, saya sudah jaman ngantuk nih, jam 2 ya, Bapak Ibu, ini, ini website, saya singkat aja, jadi, ASU ini salah satu, apa ya, universitas yang berani, untuk berinovasi, dengan program-program, yang ditawarkannya, dan menurut saya, College of Liberal Arts nya, Arizona State ini, ya cukup, menarik gitu ya, fosters educational excellence, and interdisciplinary inquiry, ya itu, jadi blend of programs, in the humanities, natural sciences, and social sciences, jadi, rohnya memang, ada blend of humanities, natural science, atau IPA, dan IPS, disitu, nah, saya kebetulan, apply linguistics itu, di ranah humanities, nah, kan ini saya klik, dan jadinya seperti ini, nah, humanities nya ini, when you study, kalau Anda mempelajari sejarah, sastra, film, dan media, bahasa, dan budaya, filosofi, menulis kreatif, retorika, linguistik, dan agama, Anda sedang mempersiapkan diri, untuk sukses, di dunia yang complicated, nah, itu, ini bahasa brandingnya, ASU, oke, saya terima, oke, ternyata, saya sendiri kuliah, saya diberi kebebasan, oleh profesor saya, untuk ambil, yaitu, dari, college yang lain, atau school yang lain, di dalam ASU, kebetulan, karena saya disertasinya, berkaitan dengan, dengan pedagogi kritis, jadi, saya boleh, oleh profesor saya, ambil foundations, of social transformation, itu tidak disediakan, di linguistik terapan saya, tapi harus ambil di school lain, kalau menurut saya, saya bisa yakinkan, profesor saya, ini penting untuk disertasi saya, go ahead, nah, itu, jadi, jadi kebebasan, untuk mengambil sesuatu yang bermakna, itu menjadi penting, nah, selain dari ASU, saya mempelajari, tradisi liberal arts ini, kebetulan, karena di kantor perempat, dan rektorat ini, bicaranya, sedang sensitif, dengan QS, ranking lah, times higher education lah, oke, saya, saya coba google, dan saya menemukan, dari QS ini, ada dari Princeton juga, jadi, di Amerika juga, nanti saya dari, Southern New Hampshire, nah, saya catat dulu, dari Princeton ini menarik, nah, senada, yang saya ingin tekankan, dari slide ini, adalah, dengan liberal arts ini, kita, punya, grounding intelektual, untuk semua jenis, inquiry humanistik, ya, inquiry itu penelitian humanistik, dengan mengeksplorasi, isu-isu, dan ide, dan metode, dalam hal humaniora, dan arts, gitu ya, seni, dan natural and social sciences, jadi IPA, IPS, dan arts, ini sama dengan, tadi di ASU, Anda akan belajar untuk, nah, ini yang saya garis bawahi, membaca dengan kritis, menulis dengan mantap, dan berpikir luas, nah, itu, 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 pilarnya kenapa, liberal arts itu menjadi penting, karena, tidak, kacamata kuda, kalau saya bilang, hanya belajar, memang saya kalau, hanya belajar pendidikan bahasa Inggris, belajar grammar, dan tetap bahasa, anak SMA juga bisa, saya sudah lakukan itu, nah, betapa sepinya hidup saya, di pendidikan bahasa Inggris, kalau saya hanya pikir grammar, dan vocab, nah, dan vocab, itu perlu, dalam rangka apa, ada larger purpose, makanya, saya senang dengan liberal arts, jadi, untuk bisa, apa, dengan bisa, kecakapan untuk, menulis, membaca, dan, berpikir dengan kritis, ini, akan memperkuat, analisis, sosial, dan kulturalnya, dan ini, skill ini, menjadi tools, ya, yang penting untuk, membuat kita bisa, menafigasi, isu-isu yang, paling kompleks, di dunia sekarang, nah, sejarahnya tadi, Pak, Sam sudah sebutkan, ada yang trivium, ada yang kuadrivium, nah, saya, saya, saya pikir, motivium, atau, kuadrivium, penting ya, artinya, dalam sejarahnya, walaupun, saya tenderung, akhirnya, yang ke kuadrivium, karena ada, aritmetik, geometri, musik, astronomi, walaupun, saya, bukan jago, matematika, tapi, akhirnya, kalau saya, kilas balik, ya, saya sudah agak melompat, ini, saya SD, ya, oke, SD umum, SD umum, SMA, saya kasih clue saja, saya dulu lulusan A1, mungkin, saya di generasi terakhir, ada A1, A2, A3, A4, A1 itu fisika, A2 biologi, A3 sos, A4 bahasa, A5 alim-alim, itu alim ulama memang, A5 itu agama, ya, nah, saya dari A1, nah, tapi, kemudian, terdamparlah saya di pendidikan bahasa Inggris, yang sangat jauh dari IPA, tetapi, sebenarnya, saya juga ambil English for Science and Technology, dalam sejarah hidup saya, karena saya tidak bisa lari juga, dari sains, dan bahkan, ya, nanti ini, ada Pak Rektor, saya agak nge-pair juga nih, ada Pak Rektor nih, karena, saya waktu kecil itu, saya suka astronomi, saya suka planet-planet, nah, itu, itu nanti ya, sejarah hidup saya itu juga, sebenarnya, bergelimang liberal arts, sebenarnya, nanti, nanti akan saya bikin, kalau kilas balik, saya akan membuat koherensi, hidup saya, kurang lebih sebagai satu contoh lah, ya, untuk memaknai liberal arts, dari yang saya paham, nah, ini, bagaimana itu, liberal arts, pada hari-hari ini, nah, itu ada yang humanitis, atau humaniora, mencakup seni, sastra, linguistik, filosofi, agama, dan seterusnya, social science, atau IPS ini ya, sejarah, psikologi, dan seterusnya, natural sciences, IPA, dan formal sciences, matematika, logika, statistik, nah, nah, memang kalau di Amerika, liberal arts itu juga ditawarkan, di level L1, bahwa di, UKSW belum ada, yang jurusan S1, S2, atau S3, yang liberal arts, tetapi, mata kuliah dasar, umum, atau general education-nya, saya pikir, itu yang ingin diterapkan di UKSW, dan ini sudah saatnya memang ya, karena, kalau yang hanya pemerintah, hanya empat itu, Pancasila, Bahasa Indonesia, kewarganegaraan, dan, agama, 8 SKS saja, nah, itu menurut saya, ya, memang kurang, kurang holistik, ya, nah, apa ini, makna, manfaat dari liberal arts, ya, untuk, mempersiapkan kerja, di berbagai sektor, jadi sebenarnya, penting ya, walaupun kelihatannya generalis, tapi untuk level S1, itu bisa ya, introduction to career choices, kalau di Amerika, memang, 1-2 tahun, masih bingung, S1, galau, mau ngapain, ambil dulu yang banyak, nggak apa-apa, baru terfokus, tahun beberapa, gitu, di Amerika, memang, pengalaman saya, yang saya tahu, tidak masalah, nah, bisa menjadi fondasi, untuk studi, di pasta, dan seterusnya, nah, ini karena banyak saya, ada beberapa yang saya potong, ya, ada karir, karir yang bisa, ditempuh dengan, degree di liberal arts, ini, asumsinya di Amerika, liberal arts degree-nya itu S1, gelar kesadanaan dalam bidang liberal arts, itu nanti bisa, bisa kerja di mana-mana, itu, klaimnya ya, bisa di akademia, sebagai dosen, di bidang seni, di bidang pendidikan, di bidang interpreting, atau, apa, penerjemahan, marketing, political science, dan yang lain-lain, bahkan ini, yang menjadi, ini agak kecil ya, agak kekecilan, tetapi saya, ini ya, skills, yang paling penting dari, ini dari Southern New Hampshire, University, skills seperti, critical thinking, relationship building, atau membangun hubungan, dan storytelling, resist automation, and will continue to be needed, in the workforce, artinya, critical thinking, membangun, membangun relasi, dan, kemampuan bercerita, yang dipelajari dalam liberal arts itu, itu resist automation, kita kan sekarang, eranya, artificial intelligence, eranya, big data, atau, seapa, industrial revolution 4.0, yang disruption katanya, tapi, liberal arts itu, akan tetap eksis, dan itu, walaupun ada, disrupsi, automation, ada banyak, pegawai yang dipecat terpasar, tetapi, ini akan eksis liberal arts, intinya begitu, karena, critical thinking, relationship building, dan storytelling itu, mau ada AI, atau mau ada robot, atau mau ada apa, tetap critical thinking, pembangunan, membangun relasi, dan storytelling, yang penting sekali, dalam liberal arts, itu akan tetap eksis. Nah, sekarang, perspektif whole person, saya satu slide saja, yang whole person, ini man, whole person education, itu kan pendidikan manusia, seutuhnya, dan memang liberal arts, itu kan, supaya kita, hidup komprehensif, pemahaman kita, untuk satu isu, atau satu masalah, menjadi komprehensif, tiga pilarnya, intellectuality, spirituality, and ethics, ya, ya, jadi, intelektualitas, spiritualitas, dan spiritualitasnya, dalam pemaknaan, yang luas, saya sempat berbicara, dengan ibu dokter, Hope Anthony, dari Filipina, yang salah satu, director di, United Board, beliau mengatakan, memang, ini lebih luas, loh, daripada, apa, apologetika, sebuah agama, atau, untuk meyakinkan iman, bukan itu saja, tetapi, arti spiritualitas itu, sangat luas, dan beliau setuju, dengan saya, karena kebetulan, disertasi saya, walaupun saya pendidikan, bahasa Inggris, berkaitan dengan, spiritualitas, dan spiritualitas, dari literatur, yang saya gali, itu tiga hal, hubungan kita, dengan supreme being, atau yang dikenal, sebagai Tuhan Yesus, dalam, dalam, ibadah agama Kristen, hubungan kita, dengan sesama, itu juga bagian, dari spiritualitas, dan itu terkait, dengan etik sebenarnya, etika, dan yang ketiga, adalah, kemampuan diri, untuk berefleksi, termasuk, mengkritisi, hal-hal, yang menentang, hal-hal, yang dianggap, kurang pantas, begitu, misalnya, boleh saja, saya beragama Kristen, tetapi, saya harus mengakui, dengan refleksifitas, yang saya miliki, bahwa, umat Kristen itu, pernah, pernah juga terlibat, dalam, kolonialisme, ya, orang kulit putih, menjajah orang Indonesia, atau terlibat, dalam, penistaan agama, itu kan, sesuatu hal, yang, butuh refleksifitas, jangan, jangan mentang-mentang, kita dari suatu agama, sehingga, kita tidak bisa, kritis, terhadap, praktek-praktek, dalam, iman kita, begitu kan, jadi itu, nah, intelektualitas, kan jelas, bicara tentang, keilmuannya, nah, jadi manusia yang utuh, begitu, jadi itu poin dari, whole person education, kan jadi, pendidikan manusia, seutuhnya, jadi bukan hanya, bicara tentang, otak, tetapi hati, dan etika itu, ekspresi dari, otak dan hati, kepada, orang di sekitar kita, begitu kan, jadi itu kurang lebih, bahasa saya, untuk memahami, whole person education, versi United Ford, nah, sekarang saya, saya beranjak ke, Ki Hajar Dewan Toro, nah, ini yang sejarah Indonesia, ini dari buku, bukunya tebal, Bapak Ibu, ini sampai saya, pinjam di perpustakaan, karena saya, sedang mempersiapkan, kuliah, yang berkaitan, dengan Indonesian Studies, saya mempelajari, lagi sejarah, pendidikan di Indonesia, nah, kaitannya dengan, liberal arts, nah, ini taman siswa, ini ditulis, tahun 1950, senantiasa, mencari-cari, dari alam kebudayaan kita sendiri, baik dalam zaman lama, maupun yang kini, masih kita alami bersama, dan seterusnya itu, semuanya tadi, agar tidak hanya, pendidikan otak, ini bukan hanya intelektualitas, namun pada pendidikan hati, nah, ini kan spiritualitas tadi, serta pendidikan budi pekerti, dapat berlaku secara normal, dan menurut, kodrat, kodrat alam, nah, ini kan ada, kaitannya juga, dengan pemahaman alam sekitar, ada IPA-nya di sini, saya bertanya ini, apakah ini liberal arts, ala Indonesia, jawaban saya, iya, dan bahkan, Ki Hajar Dewantoro sendiri, saya terima kasih, tadi pagi, ada update-an dari Pak Jimmy Paat, dosen Perancis, di Universitas Negeri Jakarta, gending, yang dikarang oleh, Ki Hajar Dewantoro, jadi Ki Hajar Dewantoro, juga musikus, ada aransemen musiknya, dan Ki Hajar, dan nasionalisme musik, jadi, saya membaca, Bu Ki Hajar Dewantoro ini, komplit ini, pendidikan seutuhnya memang, karena di situ ada ilmu, ilmu adapt, ilmu adapt to etika, ada ilmu pedagogi anak-anak, ilmu kebudayaan, pendidikan, nah, bagaimana dengan yang di Indonesia sekarang, kalau tadi di sejarahnya, zaman dulu itu seperti itu, memang MBKM, nanti mungkin Bu Sinta, yang jatahnya untuk membahas MBKM, lebih lanjut, tetapi saya menyoroti, kembali tentang, liberal arts itu punya tempat, nggak sih di Indonesia, ini, apa ini, keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, dan kemudian, tahun ini 2020, persyaratan dan prosedur, pembukaan program studi akademik, pada perguruan tinggi swasta, saya pernah sampaikan juga, kayaknya di rapat pimpinan UKSW, nah, singkat cerita, kan ada kelompok STEM, dan non-STEM, nah, yang STEM itu, STEM kan Science, Technology, Engineering, and Math, tapi ini menarik, ini kan halaman pertamanya ya, nomor 1 sampai 33, nah, saya loncat, ini masuk STEM ini, kita fokus di nomor 247, itu ada, studi humanitas, sebenarnya bisa buka program studi humanistic studies, liberal arts, dan itu SMD, itu kolom SMDS itu sarjana, M magister, D doktoral, jadi, kita bisa sebenarnya membuka liberal arts juga di UKSW, jadi kalau tadi, a case for liberal arts in UKSW itu bukan hanya untuk MKDU-nya, bisa saja kita rintis membuka S1, atau S2, atau bahkan S3 liberal arts, ada tempatnya di Indonesia, dan kalau kita bicara tentang UKSW sekarang, nah, ini kan visi dan misi, saya jelas nanti akan, kalau bicara visi-misi bisa satu sesi tersendiri lagi ya, itu LDKM masih, so saya sudah diundang di beberapa fakultas untuk bicara ini, nah, ini buku sakti ya, ini saya tunjukkan lagi, dan di sini sejarahnya liberal arts, walaupun namanya mungkin tidak eksplisif liberal arts, tapi rohnya ada di situ, nah, di tahun 1960-an, sudah ada mata-mata kuliah dasar, dan bantu, yang dipandang perlu oleh Pak Rektor Notohami Joyo, untuk diberikan kepada para mahasiswa, dalam rangka modernisasi dan realisasi kerajaan Allah, di situ ada mata kuliah dasar kerohanian, yang meliputi agama, filsafat, dan etika, mata kuliah dasar ilmu politik, mata kuliah dasar antropologi, kebudayaan, dan sosiologi, mata kuliah bantu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, itu sudah salah satu bukti nyata dalam histori UKSJ, bahwa ini, bahwa mahasiswa UKSJ itu semuanya harus ambil ini, apapun jurusannya, jadi yang elektro pun, itu mengambil antropologi kebudayaan, walaupun saya ingat petikan pembicaraan saya, dengan petemuan alumni elektro waktu itu, dan saya sebenarnya, ya, dengan bapak-bapak tua, mama-mama tua, ini kan, ya, saya hanya mesem-mesem aja kadang, soalnya kadang, wah, saya dulu ngambil antropologi kebudayaan, dengan Pak Niko Elkana, saya pikir buat apa ini mata kuliah, saya kan anak elektro, dalam hati, wah, ini bukti sejarah lain, ada bukti kegagalan juga, menerapkan liberal arts di UKSJ, karena rohnya belum ditangkap, tapi ya, itu bagian dari realita, jadi, karena saya juga PR4 hubungannya dengan alumni, jadi, bersinggungan dengan alumni yang punya komentar yang menarik, seperti itu, oke, saya tidak akan bahas kreatif minority terlalu banyak, tetapi bahwa UKSJ itu, dalam posisi leading, kreatif minority itu, termasuk untuk menghidupkan liberal arts di UKSJ itu, bagian dari kreatif minority, karena kan, menunjukkan jalan, dan membimbing masa yang pasif, menjadi penganut yang bergiat dalam pembangunan, ini kan, mengulang lagi, kalau tadi tahun 67, tahun 71, ditegaskan lagi oleh Pak Noto, untuk pembentukan kepribadian dan kesadaran tanggung jawab, sebagai manusia dan warga negara, maka disediakanlah mata-mata kuliah dasar, sehingga diusahakan pembentukan religius, etis, filsafati, pembentukan sosial, kulturil, dan politis, yang terbuka, untuk perkembangan dunia. Nah, bagaimana dengan sejarah yang sekarang? Nah, ini disclaimer dulu, ini masih draft, saya dan Pak Per Satu, sudah, sebagai anggota Satgas, sudah laporkan kepada Pak Rektor, tetapi memang ini, demi sosialisasi, masih ada yang harus, proses yang harus kami lakukan. Tapi, paling enggak cukup lega, karena Mas Menterinya tetap, bahkan ditambahin beban, untuk menjalani, risk tag-nya juga, oke, jadi, relatif aman, ya, untuk melanjutkan MBKN. Saya singkat saja, dan di situ, di kata pengantar, Pak Iwan sebutkan memang, di ini, model liberal arts, dan whole person education, saya langsung lari ke bagian tengah. Jadi, artinya kurikulum UKSW, dibangun juga, dengan spirit liberal arts, dan whole person education. Sama juga, di bagian pendahuluan, kebetulan Pak Per Satu, buat ke bagian kata pengantar, pendahuluan, bagian saya, waktu itu untuk cermati, dan di situ, saya tulis juga, mengadopsi yang lain, jadi ada, critical thinking, entrepreneurship masuk, tapi, ada di salah satu bagian, tentang liberal arts juga, saya, ya, nanti, nanti saya bisa share, dokumen ini kepada Pak Sam, untuk mungkin dibagikan. Tapi, ini saya secara sekilas, jadi rohnya ada, dan ini, penerapannya, nah, ini kan liberal arts, itu penerapannya dalam kurikulum, bagaimana? Ya, ini memang, jumlah saya sengaja, jumlah SKS-nya, saya sembunyikan dulu, karena ini juga, bisa agak rame ini ya, karena dengan fakultas, ya perlu bicara lagi ini ya, tapi paling enggak, di kurikulum sekarang, ada matuh kuliah dasar, aras universitas, empat diantaranya, yang wajib negara, dan sisanya itu, yang tadi, bahkan melebihi apa yang digariskan oleh Pak Noto, karena kalau tadi, kalau Pak Noto, lebih ke humaniora saja, tetapi kalau ini, lebih komplit, lebih utuh lagi, kalau menurut saya, karena ada muatan, jadi mahasiswa yang kayak saya, pendidikan bahasa Inggris, harus ambil matematika dasar misalnya, atau fisika dasar, atau ya apalah ya, nah ini, nah itu kan, yang MKU umum, kemudian, kelompok matakuliah yang sebelah kanan, jadi nanti, semua mahasiswa ada, harus ambil kewirausahaan dasar, ada yang harus bersahpat, dalam hal ini critical thinking, dan di situ CCTV akan berperan besar, pengembangan diri, itu ada olahraga kah, ada kepanduan kah, kamu kah ya, ilmu sosial, nah tadi, seperti yang zaman Pak Noto tadi, ada, bisa politik, bisa antropologi, sosiologi, matematika, dan sains, nah ini perlu, nah ini tambahan, jadi melengkapi, yang Pak Noto disampaikan, di tahun 60-an dan 70-an, kemudian seni dan bahasa, dan seninya, bukan hanya musik, bisa saja seni yang lain, bahasa, bukan hanya bahasa Inggris saja, bisa saja mungkin bahasa yang lain, nah pertanyaannya, mungkin kah, nah ini lagunya slang ini ya, saya bikin agak, tertawa sedikit depan, sehingga saya menertawakan diri sendiri, mungkin kah, karena ini muatannya besar, tapi ya kita beriman lah, artinya kita punya sejarahnya, gitu kan, nah, mungkin, kalau menurut saya, argumen saya adalah, hidup ini penuh dengan proses pemaknaan, jadi mari kita bantu mahasiswa menemukan makna, atau sejarah hidupnya, in a liberal arts way, nah saya, saya ada contohnya, seorang Joseph Ernest Mambu, sebagai contoh, kasus, dari SD, sampai dengan STW, saya main kata, SD, sekolah dasar, STW itu setengah tua Pak Sam, jadi saya STW, saya rasa ya, oke, saya main musik, ini salah satu partitur musik, yang saya pelajari, waktu saya mungkin kelas 3, atau 4 SD, dan ini karya dari seorang Ludwig van Beethoven, Beethoven adalah musikus yang paling saya hormati, bukan berarti musikus yang lain, tidak berarti saya mengumari Tchaikovsky, dan lain sebagainya, tetapi saya jadi belajar hidupnya, Beethoven ini seorang yang tuli, tetapi di akhir hidupnya bisa menggubah karya yang revolusioner, makanya judulnya revolusioner di Beethoven, karena kalau karyanya yang sempit, yang kecil ini hanya karya kecil, tapi dari karya kecil ini saya mempelajari, oh ini namanya Beethoven ya, dan hadiah ulang tahun saya, buku Beethoven dong, kelas 4 SD itu Pak Ibu, oleh orang tua saya, orang tua saya saya pikir, gila kah ya, tapi saya punlah bersyukur, karena sampai hari ini saya penggemar berat Beethoven memang ya, dan saya tidak hanya mempelajari partitur musiknya, saya mempelajari sejarah hidupnya, dan bagaimana rohnya seorang Beethoven itu, tanda petik merasuki saya dalam hal, karena saya penggemar kritiko pedagoji, di kalimat di sini ditulis, we have forgotten, and no longer seem to hear, the intensely political nature of Beethoven music, jadi Beethoven itu sangat politis, beliau pernah sangat marah, karena Napoleon Bonaparte itu menangkat dirinya menjadi kaisar, padahal simfoni nomor 3 dia persembahkan untuk Napoleon, dan dia robe itu partitur, tapi untung diselamatkan, dan itu salah satu karya revolusioner Beethoven, it's subversive, revolusionary, passionately democratic, and freedom exalting nature, jadi dari karya musiknya yang sederhana, itu saya bisa belajar hidupnya, nah ini bagian dari liberal arts yang saya jalani, maaf ya, maaf nih hujan juga, jadi saya sedikit, ini saya berbicara tadi Beethoven, tapi saya ingin bicara tadi liberal arts itu kan ada forsi musik, bagaimana musik itu membantu saya berpikir koherent, bagaimana musik membantu saya menstrukturkan pikiran, karena juga karya Beethoven ini kalau dipikir, ini saya tidak punya perfect pitch, ini Mas Keli yang hadir mungkin bisa punya perfect pitch, tapi ini kurang lebih bunyinya begini, nah ini, ini phrase yang satu, ini bicara komposisi, musik itu komposisi, menulis juga komposisi, dan bagaimana menulis yang tidak membosankan, itu kan kita memparaphrase, memparaphrasekan sesuatu dengan cara yang lain, kalau Bapak Ibu yang penggemar musik akan tahu, walaupun ini melodinya sama, tapi diulang di sini, di bagian bar nomor 13 ini, ini noda melodinya sama, tetapi ditulis dengan notasi yang berbeda, ini bagian dari paraphrase musik, yang akhirnya saya di bidang bahasa, paraphrase mengungkapkan makna yang sama dengan kata-kata yang berbeda, nah itu saya belajar dari musik, nah kemudian kelas SMA saya baru sadar, saya itu suka planet, dari SD saya suka planet, dan salah satu karya tulis yang saya bikin di SMA 3 waktu itu, bicara tentang planet, dan rujukan saya itu, majalah waktu tahun 80-an, aku tahu, ini banyak bicara tentang alam semesta, ilmu pengetahuan alam, dan disinilah pertemuan saya mengenal seorang sosok, dokteranda Carlina Laksono, disitu ditulis, yang sekarang menjadi dokter, yang sering menjadi tamu istimewa kita, dan kemudian, secara singkat, saya studi S3, mendalemi kritikal, pedagogi kritis, berpihak pada kaum termarginal, berpihak pada keadilan sosial, nah kalau saya tarik lagi, sebenarnya dari mana rohnya? Ya mungkin dari Beethoven, yang saya pelajari sejak kecil, saya baca bukunya, biografinya, bahkan sampai saya studi di Amerika pun, saya tetap membaca referensi-referensi, tentang Beethoven, dan komposer-komposer gila, tanda petik yang revolusioner, karena ya itu bagian dari kemajuan peradaban, sampai akhirnya juga dalam tulisan, saya juga, ini tulisan yang menurut saya liberal arts, karena saya pernah, ini sharing aja, mahasiswa pernah kedatang ke kantor saya, Pak, saya ini kan dididik sebagai guru bahasa Inggris, tapi di sekolah saya, di sekolah internasional di Semarang, saya suruh mengajar sosiologi, Pak, bagaimana ini, Pak? Oh, saya dalam hati gondok gitu, marah, kau ini bersyukurlah, kau mengajar bahasa, mengajar konten dalam bahasa Inggris, jadi kadang kalau, jadi saya ingin membuka wawasan mahasiswa saya, jangan, jangan kacamata kuda, karena kau mengajar, belajar bahasa Inggris, kau hanya pelajari bahasa Inggris ini saja, buka pikiran, sesuaikan minat, jadi saya argumen di situ, mahasiswa itu perlu, atau anak didik perlu belajar dari minatnya, lah, minat saya kan musik, nah, ini kan perjalanan hidup saya, minat saya yang saya dalam milah, terus kaitannya apa? Ya, saya belajar critical thinking, critical pedagogy dari sosok Beethoven yang revolusioner, dan, apa istilahnya, menentang perbudakan, menentang apa itu ya, menentang tirani dari kekaisaran, gitu misalnya, nah, itu, nah, karena kita belajar dari tokoh-tokoh dunia, tadi saya sudah pantik Beethoven, nah, ini Bapak Ibu, ini sengaja, ini kalau quiz, kalau ada anak mahasiswa, saya tanya, ini siapa ini? Bapak Ibu tahu, makanya saya pakai kuning, karena kuning muda juga, supaya tidak langsung tahu, barangkali ada yang tidak tahu, ini Albert Einstein, Albert Einstein pun seorang pemusik, dan menurut saya, dia adalah yang menghidupi liberal arts, bagaimana? Dia menyukai karya-karya musik, termasuk Bram Schubert dan Beethoven, nah, ini sedarah dengan saya, suka Beethoven, dan kemudian, jelas dia menemukan I sama dengan MC Quadrat, bagaimana dia menjadi tokoh ilmuwan besar, yang mendapat hadiah Nobel, untuk teorinya itu relatifitas umum, dan bagaimana dia juga akhirnya bersinggungan dengan politik, karena dia menyesali telah membuat bom atom, dan dia sampai bersinggungan dengan Ferencline Delano Roosevelt, pernah bersurat ke situ, jadi artinya dalam diri seorang Albert Einstein, dia tidak hanya kaku belajar fisika, dia menyenangi musik, dia menyenangi juga, berinteraksi dengan politik, dalam artian, dia menyesal itu kan bagian, akhirnya mau tidak mau dia ada pernyataan sikap, dan bahkan dia sendiri adalah orang yang mengeksplorasi religiositas, karena sering kita ada pernyataan yang terkenal, Tuhan, apa ini, tidak bermain dadu dengan alam semesta, saya suka sekali dengan pernyataan ini, Einstein menulis, Tuhan tanpa lelah memainkan dadu di bawah hukum yang telah ia tentukan sendiri, jadi artinya ini manusia yang utuh, seorang contoh Albert Einstein, dan yang berikutnya terakhir ini ya, teori estetika seorang Theodor Adorno, juga seorang yang saya pikir sosiolog, filsuf dari School of Frankfurt, untuk critical theory, critical pedagogy, bagaimana dia mengupas musik, secara kritis begitu, nah, belajar dari Ludwig van Beethoven, Albert Einstein, Theodor Adorno, Kihaja Dewan Toro, dan Pak Noto, antara lain, apakah UKSW bisa menciptakan manusia otuh, kelas dunia, yang berjiwa liberal arts, semoga, dan saya yakin, akan bisa, sedang, diciptakan, dan sudah menciptakan, nah, ini contoh, dan saya senang, ini bukti saja sedang, dan akan, karena kebetulan teman saya, Pak Samilitik, itu datang beberapa hari lalu di kantor saya, dan ini, saya senang, saya minta izin kepada beliau, kalau ini saya minta izin, nah ini, fokusnya di interdiscipline, fokus menyelesaikan satu hal, dengan menggunakan banyak ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pendekatan ilmiah, bagaimana tidak bisa, bagaimana bisa melakukan ini, kalau tidak terekspos dengan liberal arts, bagaimana nyaman, berkelindan dengan berbagai macam, ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pendekatan ilmiah, kalau tidak fokus pada satu hal, dengan pakai banyak cara, bukan interdiscipline, tapi serba tahu saja, tanpa solusi, jika ada masalah, nah ini, tadi saya awali di prolog, itu petikan, Facebook ya, kalau Bapak Ibu ingat, masih ingat ya, ini saya sandingkan sekarang, dengan yang bagian akhir tadi, jadi, ini adalah bentuk, menurut saya yang lebih pas, jadi bukan generalist, atau specialist, tetapi, kita hidupkan, interdiscipline inquiry, nah itu, jelas, mungkin fokusnya hanya pada satu, atau dua hal, tetapi bagaimana kita nyaman, untuk menggandeng, berbagai disiplin ilmu, dan pendekatan ilmiah, termasuk juga, ini yang sudah kita, tadi pertanyaan saya, bisakah menciptakan manusia, whole person, yang berjiwa liberal arts, mahasiswa kita, di UKSW sudah, mencoba melakukannya juga, ini tiga mahasiswa, ubah kulit singkong, jadi plastik, yang bisa, di, di, di daur ulang, gitu ya, disitu yang menarik, dua mahasiswa kimia, dan satu mahasiswa hubungan internasional, dari FISKOP, Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi, nah saya fokusnya dari situ, itu bagaimana, seorang, yang dari HI, bisa berinteraksi dengan orang yang kimia, dan bagaimana, perspektif diplomasi internasional, dan hukum internasional itu, bisa dipakai juga, untuk mempromosikan, biodegradable plastik, nah itu adalah spirit dari liberal arts, yang ingin dikembangkan di universitas ini, tidak kacamata kuda, tetapi, bisa, lebih luas perspektifnya, begitu pemantik diskusi dari saya, mohon maaf kalau lebih dari 30 menit, thank you, gracias, merci, obrigado, terima kasih, obrigado, Pak Yus, menarik sekali ya, yang disampaikan Pak Yus, dan ternyata, diri Pak Yus sendiri, adalah sebuah, apa, gambaran, figur liberal arts ya, jadi menenangi musik, bahasa, sains ya, sekiranya, itu sangat menarik, presentasi Pak Yus, membuat kita sadar, bahwa ternyata, UKSW sudah sangat mendalam juga, masuk ke dalam liberal arts, dan bagusnya Pak Yus, juga berefleksi dari, fondasi yang dibangun oleh, Ki Hajar Dewan Toro, ya lalu sampai ke, Pak Noto ya, dan sekarang, dilakukan oleh, pimpinan saat ini, nah kita akan dengar berikut, dari Bu Sinta, yang memang, tetap telah, kreatornya ya, di UPJ, dan, pengalaman kekayaan, pengalaman Bu Sinta, kita akan dengarkan, ya, supaya, kita berharap, memperkaya perspektif kita, juga bisa, kita dapatkan, penggayaan, untuk, melihat, bagaimana, memperkinkan, yang sedang dirancang, ya, di UKSW, silahkan Bu Sinta, kami berikan waktu, sepenuhnya, kepada Bu Sinta, 30-40 menit, silahkan, ya, terima kasih, kepada Pak Sam, dan salam hormat saya, kepada Pak Rektor, Pak Nil, juga Pak Yosef, sebagai narasumber, dan juga, senior-senior, dan seluruh, rekan-rekan, dari, almamater tercinta, UKSW, jadi, saya sangat bangga sekali, menjadi bagian dari, keluarga besar, UKSW, jadi, bagian dari, kreatif minority, ya, nah, pada saat Pak Sam, meminta saya, untuk, apa, berbagi, mengenai, liberal art, yang diterapkan, di UPJ, kemudian, saya menanyakan juga, tentang siapa yang, bicara, dan kemudian, Pak Joss, ya, panggilannya ya, Pak Yosef, akan lebih banyak, penekanan, pada aspek, liberal artnya, sehingga saya, pada aspek, implementasinya, begitu, nah, Bapak dan Ibu, yang sangat saya hormati, saya sangat suka, dengan statement, yang disampaikan, oleh, oleh, Richard Willey, ini ya, jadi, sebenarnya, pada saat, kita mendirikan, perguruan tinggi, atau, kita, diamanahkan, untuk memimpin, perguruan tinggi, fokus utama kita, itu adalah, pada, bagaimana, kita berkontribusi, untuk menghasilkan, untuk menghasilkan, IPTEC yang berkualitas, dan, lulusan yang berkualitas, nah, kemudian, pertaduan itu, sebenarnya, disampaikan, secara elegan, oleh, Richard Willey, dengan, statement yang menarik, ya, jadi, sebenarnya, kalau kita nanti, mendidik, gitu, memberikan, menyusun kurikulum, kemudian, kita, mau, agar, peserta didik kita, itu, siap, begitu, maka, sebenarnya, yang kita harus ingat, adalah, pendidikan yang sekarang ini, tidak akan mereka pakai, secara langsung, saat ini, walaupun mereka akan pakai, tapi, sebenarnya, tantangannya adalah, untuk ke depan, begitu, jadi, ke depan itu, bisa jadi, lulusan kita, kita ajarkan ilmu yang sekarang, tapi, pada saat dia masuk, ke dunia kerja, atau ke masa depannya, pekerjaan yang, kita katakan sekarang itu, sudah tidak ada lagi, kemudian, mereka harus menghadapi, pekerjaan-pekerjaan baru, yang, mungkin persiapannya tidak ada, kemudian, teknologi, teknologinya, bahkan, belum ditemukan, misalnya, nah, bahkan, mungkin menyelesaikan, persoalan, yang persoalannya, tidak ada, lantas, mata kuliah seperti apa, kurikulum yang seperti apa, yang harus dipersiapkan, untuk generasi, yang kita didik saat ini, nah, poinnya, kemudian, saya kaitkan dengan, sebenarnya, kalau kita berada di perguruan tinggi, entah sebagai pemimpin, entah kita sebagai dosen, bahkan sebagai pendik, itu kan kita mengembang amanah, yang sangat penting, itu mewujudkan ekspektasinya, jadi, bukan ekspektasi kita saja, tetapi, sebenarnya, ekspektasi dari pemangku kepentingan, nah, pemangku kepentingan kita itu beragam, dari mulai pemerintah, dari mulai katakanlah yayasan, yang menaungi kita, dari orang-orang internal kita, katakanlah dosen kita, tendik kita, dari dunia kerja, dari masyarakat, itu semuanya punya ekspektasi yang beragam, nah, itu harus dikemas, di dalam kurikulum, begitu, karena, itu yang nantinya diwujudkan, dalam proses belajar mengajar, nah, berarti kan kita harus paham itu, apakah saat kita mencoba memahami, dan, lebih penting lagi, tidak sekedar paham dan tahu, tetapi kita mampu mewujudkan itu, kita memakai growth mindset, atau yang fixed mindset, itu poinnya, begitu, nah, dari beberapa diskusi, kemudian hasil survei, dan sebagainya, ini ada kata-kata kunci yang menarik, kata kuncinya ternyata, misalnya, yayasan mengharapkan, sebuah perguruan tinggi itu, akan punya reputasi, jadi tentunya, ranking lah yang disebut, dan lain sebagainya, akan menuntut tentang, kemandirian finansial, akan menuntut tentang, legacy, itu harus dipersembahkan, oleh pimpinan perguruan tinggi, kepada yayasan, tapi kalau dosen, dosen itu juga punya, ekspektasi tentang, kesejahteraan mereka, tentang jenjang karir, tapi kemudian juga, ada ekspektasi dari orang lain, dari mahasiswa, dari perguruan tinggi, tentang kualitas akademik, nah juga mahasiswa, mengharapkan, perguruan tingginya, gak boleh mahal-mahal, uang kuliahnya, jadi ada good value, saya tidak mau mengatakan murah, tapi value-nya itu, baik, nah, jadi kalau kita lihat, sebenarnya kata kuncinya itu, ekspektasi itu kan, mau tidak mau, perguruan tinggi itu, harus menghasilkan, academic excellence, gitu, nah, academic excellence ini, akan menciptakan, academic pride, gitu, dan siapa yang mengerjakan, academic excellence, yang kemudian membuat kita, mempunyai, academic pride yang bagus, itu kan, academic leader, ya, dan siapa academic leadernya, yaitu dosen, seluruh pimpinan, yang sebenarnya, mempunyai pekerjaan, sebagai dosen, dan dia harus menjadi, man behind the gun, jadi intinya adalah, orang-orang, yang diberi kondisi, seperti apapun, jadi katakanlah, senjatanya itu, mungkin baru levelnya, canggul, dia tetap bisa, menggarap ladangnya, dengan buah yang berlimpah, tapi kalau dikasih traktor, dia juga bisa menggarap, dengan hasil yang jauh, lebih baik daripada canggul, jadi jangan mempermasalahkan, mengenai sistemnya, dan sebagainya, tapi fokusnya, akhirnya, mengerucut kepada, kualitas sumber daya manusia, dan kualitas kurikulum, kira-kira seperti itu, yang kemudian, kita pikirkan, di dalam mengelola, sebuah perguruan tinggi, nah, jadi kalau kita, fokus lebih dalam, kepada, lulusan kita, atau mahasiswa, yang dipercayakan, oleh orang tua, kepada institusi kita, maka kita bermain, dengan gunnya, atau alatnya, itu kan kurikulum, gitu ya, jadi kita bermain, dengan kurikulum, man behind the gunnya, adalah dosen, berarti dosen, dan kurikulum, ini harus menjadi, satu kekuatan besar, nah, untuk apa, ya, untuk menghantar, lulusan kita, entah dia mau melanjutkan, ke jenjang pendidikan, yang lebih tinggi, entah dia mau, memasuki dunia kerja, tapi di situ, ada persiapan, yang harus dilakukan, jadi harus, harus dipikirkan, suatu kurikulum, yang bisa menjembatani, tentang dunia, akademik, dengan dunia industri itu, untuk menghasilkan, orang-orang, yang kita sebut, sebagai, future, ready, talent, gitu ya, nah, kalau kita gambarkan, future ready, talent itu, ada kata-kata kunci, ternyata, di era sekarang, kita butuh yang, multidiscipline, kita membutuhkan, orang-orang yang, kuat dengan inovasi, yang agile, yang sangat fleksibel, yang digital ready, kemudian, yang merupakan, pembelajar, seumur hidup, kira-kira gambarannya, seperti itu, nah, jadi, kemudian, kami di UPJ, itu memikirkan cara, dengan, bagaimana penerapan, daripada, merdeka belajar ini, dijalankan, jadi, kita memikirkan, set, dari kompetensi, kemudian, skill setnya, dan cara, assessmentnya, itu kita pikirkan, berarti, ini masalahnya, ada di kurikulum, gitu ya, nah, tapi, kalau kemudian, itu dirancang, dengan memikirkan, karir yang jelas, work preference, yang akan diinginkan, oleh peserta didik, kemudian, life dan work adjustment, yang harus dipersiapkan, maka kita akan dapatkan, lulusan yang kita inginkan, kira-kira seperti itu, nah, ini istilahnya, landasannya ya, nah, kami selalu memikirkan, bagaimana, investasi itu, harus ditekankan, bukan pada infrastruktur, bukan pada teknologi, walaupun teknologi, itu juga sangat penting, apalagi sekarang, era digital, tapi, investasi utama, itu harus diletakkan, pada modal manusia, ketika modal manusia, itu investasinya, ditetapkan dengan, tepat, maka nanti, itu akan menghasilkan, produktivitas, jadi, kalau salah, di dalam investasi, maka bisa terjadi, ada produktivitas, yang rendah, tapi kalau, investasinya tepat, maka produktivitasnya, tinggi, nah, ini nanti, pengaruhnya adalah, pada terjadi, investasi yang salah, atau yang benar, ini akan menciptakan, masalah, atau menciptakan, solusi, dan potensi, nah, saya sangat suka, dengan statement, yang disampaikan, oleh, Karl Albrecht, ya, dia adalah, orang Jerman, yang, merupakan, owner, dari supermarket, yang banyak sekali, yang ada di Jerman, yang namanya, supermarket, Aldi, nanti saya ceritakan, kenapa, strategi, daripada, UPJ, di dalam, mengusung, kurikulum, barunya, dan, mengintegrasikan, liberal art, itu, berpusat, atau, terinspirasi, daripada, statement, yang disampaikan, oleh, Karl Albrecht, nah, saya, senang, dengan tulisan, tulisan, para tokoh, suka sekali, membaca sejarah, dan kemudian, apa ya, mengekstrak, cerita-cerita, atau, nilai-nilai, luhur, dari mereka, nah, kalau kita lihat, penekanannya adalah, kalau kemudian, pemerintah, karena banyak, berangkat ke Amerika, kemudian, mereka melihat, liberal art, adalah sesuatu yang penting, kemudian, muncul, keputusan dirjen, muncul, keputusan menteri, dan sebagainya, mengatakan, liberal art, itu, sebaiknya diterapkan, apakah kita akan, kemudian, ikut-ikutan, istilahnya, kemudian, kita juga, akan mengambil, liberal art, itu seperti, yang ada di Amerika, misalnya, walaupun, liberal art, itu, lahir di Eropa, nah, kemudian, jelas, Margaret Thatcher, mengatakan, gak pernah boleh, ikut-ikutan crowd, ya, istilahnya, orang kemana, kita kemana, tapi, bagaimana, membuat orang lain, itu, ikut kita, gitu, nah, jadi, ada poin penting, gitu, poin pentingnya, itu apa, unique selling point, nah, ini kata kunci, yang kemudian, pada saat saya, bergabung di UPJ, ceritanya begini, jadi, UPJ berdiri, pada tahun, 2011, saya bergabung, di UPJ, pada tahun, 2015, nah, empat tahun itu, UPJ, dalam kondisi, yang katakanlah, baru grounding, baru persiapan, sehingga jumlah mahasiswanya, juga terbilang, masih di angka, 150 mahasiswa, student body-nya, sampai sekitar, tahun 2015-an, nah, kemudian, juga, dokumen, boleh dibilang, tidak ada, jadi, waktu saya, mencoba, menelisik dokumen, itu seluruh dokumennya, jumlahnya, cuma 40, begitu, sehingga, mencari-cari, begitu ya, mencari-cari, sebenarnya, sejarahnya, seperti apa, begitu, nah, kemudian, dalam pencarian itu, kita menemukan, bahwa sebenarnya, founding, father, daripada UPJ, itu, meletakkan sesuatu, yang sangat bagus, yaitu, liberal art, seperti tadi, yang disampaikan Pak Yosef, ternyata, itu ada, tapi, tidak tertulis, tidak tergali, dan tidak, disistematikakan, istilahnya, seperti itu, nah, pekerjaan utama, pada saat, masuk ke UPJ, melakukan, SWOT analysis, kemudian, menemukan, keunggulan, tapi juga, banyak kekurangan, itu, kemudian, membuat, kita berpikir, bahwa kita harus punya, unique selling point, sudah, tidak ada, cara bersaing, jadi, kalau Albrecht, mengatakan begini, kalau mau bersaing, itu, kita harus, head to head, menghadapi mereka, misalnya, katakanlah, UPJ, bisa gak UPJ, bersaing dengan UKSW, yang sudah, usianya, sekian tahun, yang akreditasi, perguruan tingginya, A, dan sebagainya, jelas, itu gak bisa, berarti, opsi pertama, itu tidak bisa diambil, maka, UPJ harus mengambil, opsi yang kedua, nah, opsi yang keduanya, itu adalah apa, unique selling point, jadi, menciptakan, warna khas, yang dimiliki oleh UPJ, sehingga, UPJ itu, tidak follow crowd, istilahnya gitu, nah, di dalam prosesnya, itu, kemudian, kita melihat, secara sederhana, sebenarnya, apa sih, jadi, tantangan, perguruan tinggi, saya membahasakannya, cuma ada 5K, gitu ya, sebenarnya, masalahnya, kata kuncinya, kualitas, kualitas, sumber daya, sumber daya, itu bisa, yang paling utama, adalah orang, SDM-nya, tapi juga bisa, sarana-prasarana, sistemnya, sumber daya, kualitas sumber daya, kualitas kepemimpinan, kualitas akademik, dalam hal ini, kurikulum, kualitas kerjasama, dan kualitas layanan, jadi, kalau 5 kualitas ini, dibenahi, di sebuah perguruan tinggi, maka, perguruan tinggi itu, akan, bisa lari, lebih kencang, kemudian, bisa, memposisikan diri, sejajar, atau paling tidak, mendekati, mereka-mereka, yang sudah, berlari, lebih dulu, seperti itu, nah, dalam kesempatan ini, saya ingin fokus, di bagaimana, UPJ, mengembangkan kualitas akademiknya, dalam hal kurikulum, nah, poinnya, tadi saya sudah katakan, jadi, ya, kita agile saja, gitu kan, jadi, sangat fleksibel, tidak rigid, gitu, UPJ, waktu saya masuk, dia cuma ada 40 dokumen, artinya, kalau digabung itu, SOP, statuta, dan sebagainya, itu jumlahnya cuma 40, begitu, dalam satu tahun, kita sulap jadi 600 dokumen, gitu kan, nah, tapi, caranya kan, nggak cuma asal, bikin dokumen, gitu ya, tetapi, kita bangun sistemnya, kita bangun groundnya, istilahnya seperti itu, tapi, poin penting saya, selalu adalah, kerjakan semua, secara fokus, cepat, dan fleksibel, jadi, saya tidak terlalu kuat, mungkin, di dalam teori, atau konsep, tetapi, saya sangat mengatakan, saya eksekutor, gitu, jadi, saya ingin pinjam, ilmu orang lain, strategi orang lain, yang bagus, tapi, kerjakan, kerjakan, dan, kerjakan itu dengan fokus, cepat, dan fleksibel, nah, jadi, kuncinya adalah, di unique selling point tadi, kemudian, saya petakan, UPJ itu seperti apa, jadi, ternyata, UPJ itu punya keunikan, yang kemudian, kita sebut sebagai, kolaboratif learning ekosistem, karena apa, ada pentahelik, jadi, perguruan tinggi, pada umumnya, tidak bisa punya, kekayaan ini, gitu ya, pentaheliknya apa, ada kampus, bernama UPJ, dia mewakili, A nya, ya, akademisi nya, kemudian, ada, B nya adalah, bisnisnya, itu adalah grup Jaya, dengan 23 anak usaha, dan, anak cucunya, lebih banyak lagi, begitu kan, ada Jaya Ancol, Jaya Property, Jaya Real Estate, dan sebagainya, kemudian, ada pemerintah DKI, ya, ada saham DKI, 40%, dan saham PT Pembangunan Jaya, 60%, kemudian, ada komunitas Bintaro, di mana, kota Bintaro Jaya, di mana, UPJ berada, itu didirikan oleh, PT Pembangunan Jaya, dan kita punya kekuatan media, yang belum, terus terang, belum dipakai, yaitu, Jawa Pos, dan Tempo, jadi, kalau kekuatan ini, menjadi tempat, atau rumah, living laboratory, istilahnya, bagi mahasiswa, dan kita pakai, satu ekosistem belajar, yang kolaboratif, maka, anak-anak ini, akan dihantar, pada pembelajaran, yang sangat kaya, gitu ya, yang sangat kaya, sehingga kemudian, saya pikirkan, Jaya itu banyak bergerak, di mana, jadi, ternyata, Jaya itu banyak bergerak, di dalam, kajian kurban, jadi, berarti, UPJ ini, harus, mendompleng, istilahnya ya, mendompleng, kekuatan, daripada Jaya, dan kemudian, mencari orang-orang, atau, mempersiapkan SDM-SDM dosennya, yang nantinya itu, kita akan kuat, atau mengudara, begitu, dengan, kajian-kajian urban, jadi, kita fokuskan, ke urban development, dan urban lifestyle, begitu, nah, tujuannya apa, para pembelajar ini, nanti dikeroyok, jadi, dikeroyok oleh dosen, ya, ada instrukter, ada, ada, ada orang dari, apa, dari industri, kemudian, ada, yang mempersiapkan, katakanlah, desain pembelajarannya, dan sebagainya, kemudian, mereka, mempersiapkan, lulusan yang, berkualitas, yang diharapkan, oleh, UPJ, nah, jadi, di sini, konsepnya, UPJ sudah punya, pilihan pola ilmiah pokok, dan yang kita ambil, tiga, ya, namanya, liberal art, sustainable development, dan entrepreneurship, nah, ini menjadi, fondasi, atau, yang dikatakan Pak Yosef, sebagai mata kuliah aras universitas, jadi, ada mata kuliah, yang wajib diambil, oleh siapapun, yang masuk ke UPJ, nah, sebenarnya, fondasi ini, asalnya dari mana, asalnya pertama, dari visi UPJ, jadi, visi UPJ itu, selain, unggul, di bidang, ITEC khususnya, di kajian urban, maka, visi keduanya, jadi, kami menyebutnya, sebagai, kami ingin menjadi, universitas yang unggul, di bidang ilmu pengetahuan, dan teknologi, khususnya di urban, dan, membentuk, manusia jaya, nah, manusia jayanya, seperti apa, manusia jayanya, itu, dengan karakteristik, yang seperti itu, beraklak mulia, misalnya, gitu ya, kemudian, dia punya daya saing tinggi, bermartabat, peduli lingkungan, dan pelopor kesejahteraan, nah, ini kan harus diterjemahkan, ke dalam mata kuliah, aras universitas, makanya, ada, kalau peduli lingkungan, dia harus dibekali apa, maka, kami punya mata kuliah, bernama, pembangunan berkelanjutan, misalnya, seperti itu, kalau dia pelopor kesejahteraan, dia harus dibekali dengan apa, misalnya, tentang mindset entrepreneurship, misalnya, seperti itu, dan kemudian, ada, fondasi kedua, yang kita persiapkan, adalah, tentang, memakai, model pendidikan tertua, yaitu, liberal art, yang sebenarnya, yang kami ambil, bukan, persis, seperti yang ada di Amerika, atau di beberapa perguruan tinggi di Eropa, tetapi, poin-poin utamanya, yang sudah disebutkan, dan dikupas oleh, Pak Joseph, misalnya, tentang, komplek problem solving, komunikasi yang efektif, kemampuan menjenderhanakan, dari yang komplek, ke sederhana, kemudian, pribadi yang etis, dan sebagainya, itu seperti apa, gitu, nah, kemudian, sebenarnya, kan, kita harus melakukan, memilih mata kuliah, gitu ya, mata kuliah, dan konten, lebih penting, daripada, sekedar, judul mata kuliah, nah, di UPJ, liberal art, yang menjadi pola ilmiah, pokok UPJ, itu bukan syarat, untuk penjurusan, jadi, misalnya, sebagai contoh, di beberapa perguruan tinggi, UPH, sebagai contoh, atau Calvin Institute of Technology, misalnya, mereka meletakkan itu, di semester awal, tujuannya, semua masuk semester awal, nanti setelah satu tahun, kemudian, mengambil, apakah memilih manajemen, apakah memilih, katakanlah, kimia, dan sebagainya, kami tidak lakukan, dengan format seperti itu, dan juga, tidak membangun, atau membuat, program studi baru, ya, jadi, sekarang, berarti, UPJ, lakukan, implementasi, liberal artnya, itu, di dalam, sistem yang, berbeda, nah, ini yang kami, mau menyebutnya, ya, sebenarnya, ini, ini caranya, UPJ, atau, UPJW, gitu ya, nah, terus, kemudian, caranya, kami, kemudian, bikin, kurikulum sendiri, yang kami sebut, kurikulum kota, ya, karena tadi, warna khas UPJ, itu adalah, kajian urban, kajian tentang, perkotaan, dan kajian perkotaan, ini dirancang, memakai, lima rumpun, kajian urban, jadi, kami, karena perguruan tingginya, baru berdiri, tahun 2011, cuma punya, 10 program studi, nah, program studi, itu, di klaster, ya, jadi, misalnya, arsitektur, dan teknik sipil, itu, menggarap, rumpun, urban development, kemudian, akutansi, dan manajemen, menggarap, urban growth, misalnya gitu, kemudian, komunikasi, dan psikologi, menggarap, urban society, kemudian, DKV, dan, desain produk, urban culture, kemudian, sistem informasi, dan informatika, urban and the future, dengan jabarannya, yang ada, menarik, karena liberal art, itu memadukan, perpaduan, seni, humanity, kemudian, sains, macam-macam gitu ya, dan ini terwakili, oleh, 10 program studi ini, secara menarik, secara menarik, mata kuliah yang disiapkan, itu ada 100 mata kuliah, bisa diambil, melintas program studi, dan ini sudah dijalankan, sejak berdirinya UPJ, tapi tidak dibentuk dalam kurikulum, sehingga kurikulum ini baru muncul, atau kita, kita formulasikan di awal itu, waktu saya bergabung, 2015, dan kemudian, jadi kurikulum, 2017, dan dibenahi lagi, 2019, jadi, dinamikanya, agility-nya juga, itu cukup tinggi ya, jadi kami membenahi terus, tapi sudah semakin, mapan, mantap gitu ya, di dalam, mahasiswa mengerjakannya, nah, apakah benar-benar merdeka gitu, ini menariknya begini, bagaimanapun, kita menyadari bahwa, mahasiswa itu dari SMA, masuk ke perguruan tinggi, mereka masih membutuhkan, pembimbingan, jadi, yang kita wajibkan, itu adalah, 100 mata kuliah itu, mereka boleh pilih, sembarangan, melintas ke pro dimanapun, tapi kita tetap memberikan arahan, arahan kita sederhana, kalau kamu mahasiswa arsitektur, atau sipil, kamu wajib mengambil mata kuliah, di 4 rumpun yang lain, selain di rumpun pro dimu, begitu kan, itu kira-kira jumlahnya, minimal 20 SKS, begitu, jadi, penerapan, implementasi merdeka belajar, di luar program studi, di dalam UPJ, itu sudah terjadi, sejak 2011, nah, tapi kita juga mengarahkan, misalnya begini, setiap mahasiswa yang masuk, itu kan mencari calling-nya, mencari, tujuan hidupnya apa, dia mau jadi apa, begitu, nah, contoh misalnya, seorang teknik sipil, dia, bidang keilmuannya teknik sipil, tapi ternyata, dia punya keinginan, keinginannya ternyata, ingin misalnya, punya bisnis sendiri, karena ayahnya, kebetulan, misalnya, developer, nah, berarti, dia membutuhkan ilmu, apa yang lain, mungkin, dia membutuhkan ilmu, mengenai akutansi, tentang EBITDA, tentang cash flow, tentang apa, dia, lari ke prodi akutansi, dan, penyelenggaraan ini, kami mempunyai, departemen tersendiri, jadi, kita punya satu, prodi tersendiri, tapi bukan prodi, prodinya tidak ada, tapi kami menyebutnya, semacam departemen tersendiri, dikelola oleh, hanya dua orang, tapi, membangun sistemnya, sehingga mata kuliah itu, bisa diambil, jadi, mata kuliah kota ini, itu, kira-kira layanannya, jumlahnya, bisa tiba-tiba, kalau prodi itu, karena kami masih jumlah mahasiswanya kecil, tiga ribuan kurang, maka, satu prodi, hanya punya, kelas paralel, kan dua, gitu ya, tapi, yang mengambil mata kuliah kota, kelas paralelnya, bisa 10 sampai 15, karena kan melintas ya, melintas angkatan, melintas, program studi, nah, itu kira-kira, merdekanya, jadi, mahasiswa benar-benar, sudah dilatih, merdeka, dalam arti, memilih mata kuliah, yang ada, nah, karena ini, sudah dilakukan sejak awal, kita juga mempersiapkan, dukungan, dukungan dari unit-unit strategisnya, UPJ, nah, dukungan unit strategis, UPJ itu, misalnya, namanya ada, Jaya Launchpad, kemudian, ada Jaya Soft Skill Development Program, ada Jaya Center for Advanced Learning, ada pembangunan Jaya Center for Urban Studies, semua ini memang lahir di tahun 2015, 2016, 2017, ya, sampai sekarang, karena di awal-awal itu, semuanya masih meletakkan fondasi saja, masih penjajakan, begitu, nah, terus, cara paling mudah, itu adalah, memang membawa mahasiswa ini ke grup Jaya, gitu ya, jadi, mereka benar-benar mengerjakan proyek-proyek yang real, dari semester satu, dari semester awal, itu mereka dicemplungkan, berdasarkan berat ringannya problem, gitu ya, masalah, nah, misalnya, contoh, UPJ salah satu inisiator dari program bersama Pemprov, RPTRA namanya, Ruang Publik Terpadu Rama Anak, nah, Ruang Publik Terpadu Rama Anak ini dibangun di seluruh Jakarta, pada periode Pak Ahok, nah, kemudian digagas, dikerjakan oleh UPJ, dengan UI, kemudian melibatkan banyak perguruan tinggi lain, menghasilkan ratusan RPTRA di seluruh Jakarta, nah, apa yang dikerjakan, mulai dari arsitektur mendesain gedung, misalnya begitu, untuk ruang RPTRanya, kemudian, katakanlah, Jaya, atau perusahaan-perusahaan lain memberi CSR untuk pembangunannya, di situ, yang mendesain adalah mahasiswa arsitektur, angkatan semester 6, semester 7, mereka mendesain, ruang publik terpadu Rama Anak, desainnya sederhana, jadi mahasiswa sudah mulai melakukan yang konkret, kemudian, setelah RPTRA jadi, ada aktivitas di dalamnya, ada Dawis, PKK, karang taruna, dan sebagainya, di situ turunlah akutansi, desain produk, dan sebagainya, jadi mereka berjalan dengan program-program yang real, begitu ya, di dalam perkulian, jadi teorinya di kampus, implementasinya di Pemprov DKI, di RPTRA, dan sebagainya, nah kemudian bahkan tidak cuma di situ, misalnya ada proyek tentang LRT, MRT, begitu ya, MRT ada 6 ruas, MRT di Jakarta, 4 ruas itu di Kelola Jaya, nah mahasiswanya ikut, yang akan sebentar lagi kami lakukan, itu adalah mendesain, mengangkat Jakarta International Stadium, itu apa ya, istilahnya atapnya, itu ada sekitar 4 ribu ton beratnya atap, nah itu siapa yang perlu terlibat? Dosen dan mahasiswa teknik sipil, gimana caranya 4 ribu ton atap yang sangat berat itu, bisa nangkring istilahnya di stadion, nah itu ilmu-ilmu teori, itu langsung digabungkan, begitu ya, dan itu tidak memungkinkan hanya dengan ilmu yang namanya teknik sipil saja, tapi matematik masuk di dalamnya, kemudian pada saat mengerjakan proyek itu, kita berhubungan dengan orang, misalnya 6 ruas jalan tol itu harus membebaskan lahan, pada saat pembebasan lahan, orang psikologi turun, orang ilmu komunikasi turun, agar apa? Agar memang kita menyelesaikan itu dengan cara-cara keilmuan yang elegan, nah menurut saya liberal artnya itu sudah hadir di dalam kegiatan-kegiatan itu, begitu, jadi dia tidak lagi dinamakan dengan mata kuliah khusus, walaupun ada, misalnya kami punya dasar logika, punya kemudian ilmu dasar sains, ilmu sosial, tentang basic untuk ilmu sosial, dan sebagainya, itu fondasi awal, tetapi konten menjadi prioritas, sebagai contoh agama, di UPJ agama itu tidak ada agama apa-apa, jadi mata kuliahnya namanya agama, misalnya, tetapi yang diajarkan di dalamnya, konten keagamaannya itu yang lebih diprioritaskan, begitu, misalnya fondasi utamanya adalah, memperkenalkan aneka macam agama yang ada di Indonesia, bahwa agama itu beragam, bahwa agama itu punya value-value, yang kita tidak bisa mengatakan semua agama sama, karena semua agama mengklaim agama dia yang paling baik, misalnya begitu, nah, tapi dengan ilmu, dengan agama sebagai ilmu, begitu, nah ini akan menolong mahasiswa, itu menjadi mahasiswa yang utuh, jadi dia lebih mampu bertoleransi, dia lebih kritis melihat perbedaan-perbedaan, tapi juga mempunyai hati untuk menyambungkan, begitu, istilahnya seperti itu, jadi, itu yang kita coba expose, dan di dalam mengexpose itu, kita memang berpikirnya selalu begini, fokus kepada mahasiswa, kemudian mereka adalah masterpiece Tuhan, begitu, kemudian kita berikan apa ke dalamnya, kita jadikan UPJ itu seperti rumah belajar, nah kalau rumah, maka dia diberikan kamarnya, begitu ya, diberikan wadahnya, tempat bermainnya, nah itu kami berikan dengan beberapa poin, misalnya kurikulum unggulan, atau warna khasnya UPJ, kemudian ada unit khusus yang mengelola entrepreneurship, jadi memberikan pelatihan-pelatihan leadership, entrepreneurship, sampai modal bisnis, seperti konsep FX, misalnya konsep, bahwa mahasiswa itu, Anda berani kasih proposal yang bagus, diuji, dia diberikan uang, dan itu benar-benar tidak dikenakan bunga, tapi persyaratannya seperti layaknya seorang pebisnis, nah kemudian kita punya Jaya soft skill tadi, kemudian pusat unggulan UPJ tidak mau banyak, dalam perkembangannya karena masih kecil, fokus utamanya di pembangunan Jaya Center for Urban Studies, kita senang karena kemudian, walaupun dia baru dirintis sekitar tahun 2016-an, tapi sudah menjadi hub konsorsium untuk ASEAN, jadi bergabung kira-kira sembilan negara, 58 perguruan tinggi se-ASEAN, ditambah Jerman dan Amerika, itu kemudian menyelenggarakan kegiatan, kita dapat dana, setahun itu ada yang 55 ribu euro, ada yang 40 ribu euro, jadi dana itu didatangkan salah satunya dari pembangunan Jaya Center for Urban Studies, kemudian kita punya Center for Sports Science and Management, nah Center ini adalah kerjasama dengan yayasan Jaya Raya, jadi kita punya PB Jaya Raya, yang bersaing dengan jarum, yang menghasilkan katakanlah, Markis Kido, Hendra, Susi Susanti, dan sebagainya ya, badminton, ini kemudian Center yang di UPJ ngerjakan apa? Aspek psikologis atlet, kami mempelajari gerakan, gerakan bagaimana agar secara sports science, itu nanti kemampuan memenangkan pertandingan itu, pakai teknik seperti apa, begitu, Nah, jadi pendekatannya macam-macam, seperti yang ada di PowerPoint, tapi intinya adalah, kita mengekspos mahasiswa di internal, di industri, bahkan sampai di internasional, kita punya beberapa program yang berkesinambungan, rata-rata 3 sampai 5 tahun, yang terbesar itu adalah Erasmus plus CBHE, ini ada 5 perguruan tinggi di Indonesia, ada UPJ, ada Macung, kemudian ada BINUS, ada Prasetya Mulia, dan ada Parahyangan, kemudian dengan partner di luar negeri, dan itu digelar dari tahun 2021 ini, sampai 3 tahun ke depan, dananya sekitar 800 ribu euro ya, jadi cukup besar untuk capacity building misalnya, kalau yang lain-lain agak kecil-kecil, DS Partnership, kemudian DS NNT itu sekitar, hanya katakanlah 25 ribu sampai 50 ribu euro, begitu. Nah, kira-kira gambarannya sedikit seperti itu, dan kalau kami lihat, kesempatan untuk menerapkan, katakanlah, liberal arts sebagai pola ilmiah, pokok UPJ, dan sebagainya itu, kalau disaripatikan secara sederhana, refleksi saya, itu ada 5 poin. Jadi poin yang pertama itu, kita fokus di membuat kurikulum, yang kira-kira mengadopsi pengembangan kompetensi, jadi kompetensi yang sesuai dengan manusia yang utuh, yang tadi Pak Yosef tekankan itu, jadi pasti ada usur attitude-nya, skill-nya, dan knowledge-nya. Kemudian kita harus menjawab kebutuhan stakeholder, dan punya unique selling point. Kurikulumnya apa? Terserah namanya, dan sebagainya. Dan kemudian kurikulum itu harus agile. Jadi, UPJ itu boleh dibilang, apa ya, dinamika peninjauan kurikulum kan memang kita lakukan, 4 tahun sekali itu perubahannya. Tapi kalau peninjauan kita lakukan tiap tahun, itu benar-benar dianalisa. Nah, tujuannya kan kita ingin memfasilitasi kompetensi daripada peserta, sehingga saat mereka lulus dan masuk ke dunia kerja, atau dunia global, itu dia beradaptasi sesuai zaman dan tantangannya. Nah, kemudian terobosan merdeka belajar, itu kita kembangkan dengan fokus pada dosen, saya tidak banyak membahas tentang dosennya, tapi kemudian memang kami lebih fokus kepada blended learning. Jadi, UPJ bekerjasama dengan Haruka Edu, sudah selenggarakan blended learning sejak 2018, dan ini prospeknya sangat bagus. kemudian kita menekankan sekali paradigma berpikir tentang bukan ijazah yang penting, jadi bukan saya akan belajar apa, tapi saya bisa apa. Dan kemudian penekanan pada pentahelix dengan link and match yang kita tekankan sebagai collaborative learning ecosystem. Nah, akhirnya saya tutup dengan selalu berpikir kualitas. Kualitas dan kualitas. Dan kemudian sadar betul bahwa kesuksesan perguruan tinggi itu bukan hal atau gebrakan yang heroic, yang serbah langsung, satu gebrakan semuanya jadi. Tapi sebenarnya itu adalah pekerjaan kecil-kecil yang membosankan, kadang tidak seksi, sangat melelahkan, tapi kalau dikerjakan secara konsisten dan benar, maka itu akan menciptakan kemajuan. Kira-kira seperti itu sharing saya, Pak Seng, saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih, Bu Sitor. Waduh, kaya sekali kita ya. Jadi kalau Pak Yus tadi mengatakan bahwa atau liberal arts menavigasi ya, di dalam hal yang lain, Bu Sitor menunjukkan bagaimana navigasi itu dilakukan. Jadi saya kira ini sudah sangat melengkapi kita. Nah, Bapak-Ibu, kita betul sangat diperkaya, dan terutama masuk ke dalam medijemen universitas ya. Jadi, saya pikir memang di chatroom ada Bu Esti mau bertanya, tapi saya ingin membuatkan kesempatan kepada Pak Retor, barangkali ya, ingin berespons atau katakan bertanya ke Bu Sinta, dan Ya, maaf, putus ya. Jadi setelah itu, waktu kita kasih kesempatan kepada penanya yang lain. Bu Sinta, apakah saya karena waktu kita mepet, tapi saya ingin minta izin, Bu Sinta, bisa nggak kita lewat dari zaman empat ya? Bisa, Pak. Oh ya, terima kasih Bu Sinta, kami sangat senang sekali Bu Sinta berbagi banyak hal, jadi saya yakin diskusinya akan kaya, sehingga saya langsung minta izin supaya kita bisa lebih. Pak Rektor, bisa? Sorry, saya tadi internetnya putus di komputer sebelah, jadi saya pindah komputer. Pak Rektor, bisa waktu 5-10 menit, kalau mau berdiskusi dengan Bu Sinta, saya berikan. Terima kasih Pak Sam, terima kasih banyak Bu Sinta, Pak Joss, saya belajar banyak. Saya kira dari diskusi, kalau nggak salah, yang pertama kali ya, yang Bu Titi, Bu Titi juga sudah memberikan kepada kita variasi-variasi model liberal arts, yang Bu Titi berikan tempoh hari, kalau tidak salah, model Eropa, Belanda tampaknya ya, yang saya kira modelnya hampir-hampir sama seperti yang dikembangkan di UPJ, sangat menarik, jadi masuk, apa, jiwa liberal arts itu masuk menjiwai, apa itu, pembelajaran mahasiswa maupun juga pengajaran dosen dalam model-model tematik. Apa itu, saya lupa universitas apa yang dipakai oleh Bu Titi pada saat itu untuk memberikan contoh ini. Nah, memang dalam kecematan itu yang saya mau sampaikan adalah nanti tambahkan Bu Sita maupun juga Pak Ajos, dan modelnya macam-macam, kita, apa itu, melihat, apa itu, model klasik yang tadi Pak, di pengantar awal Pak Sen, sudah sampaikan, apa itu, model Yunani, yang kemudian khususnya diadopsi saya kira di, apa itu, Eropa, saya kira Amerika ini kan juga mengadopsi liberal arts dari Eropa, apa itu, akademisi, akademisi Jerman tempatnya yang, apa itu, membawa masuk atau dipelajari oleh Amerika lalu berkembang di Amerika, model liberal arts ini. Dan di Amerika juga variasinya macam-macam, saya kira, dari college-college yang kecil-kecil, ada yang cuma dua tahun, ada yang empat tahun, apa itu, yang sangat-sangat liberal arts, maupun sampai kepada perbuatan tinggi, perbuatan tinggi besar, yang di dalamnya ada juga college-nya, tapi ada juga tanpa college, yang jiwa liberal arts itu ada, yang manifestasi kalau liberal arts ini mengajak mahasiswa untuk belajar secara lebih terbuka, a range of subjects, untuk melatih, apa itu, berpikir, karena, karena pendidikan tinggi diantaranya lahir untuk mentrain the habit of mind, apa itu, melatih, berpikir, kalau tadi bawa kembali ke Yunani kuno, itu, apa itu, melatih, apa itu, warga negara yang bebas berpikir, atau kalau, kalau kita bawa, misalkan, KSW juga belajar dari, dari free university, dan, dan universitas yang bebas, free university, ada juga di, di Berlin, itu melatih, atau membentuk free thinkers, nah, ini ada, ada kaitan-kaitan ke sana ya, menjadi free thinkers, dan khususnya free thinkers yang melayani, melayani negara, atau menjadi warga negara yang baik itu, lalu retorika, imu politik, dan macam-macam itu dipelajari, saya kira manifestasinya menjadi, menjadi macam-macam di, di Amerika, khususnya, yang, kalau saya sempat baca-baca dulu, waktu saya belajar di St. Olaf College, 4 bulan, untuk terkenal, St. Olaf College adalah sebuah, apa itu, liberal arts college, ada sebuah conference, apa, innovation in liberal arts education, mereka sedang gerakan di 2005, pada waktu itu saya ada di sana, nah, itu macam-macam variasi itu ada di sana, ada yang dari, berapa, sekitar 20%, sampai ada yang sedikit melewati 50% dari kurikulum itu kerjanya tadi, merambah pelajar melintasi bidang-bidang untuk membuka wawasan, apa itu, memiliki kedisiplinan yang lebih dari satu, nah, ini, apa itu, ini, apa itu, merambah, merambah ke seluruh bidang, tetapi semua, atau relatif, mayoritas di Amerika kan berujung pada pemilihan major, apakah single major, apakah double major, sangat langka, tetapi ada juga mahasiswa ambil triple major, jadi, ada kekhususan juga dipilih oleh mahasiswa di ujung, atau di akhir dari pendidikannya, setelah tadi, di tahun-tahun pertama, dia merambah ke berbagai macam bidang, untuk membuka pikiran, wawasan, belajar dari berbagai macam, macam, seperti, model UKSW, bagaimanapun, sudah ada, walaupun mengalami pengurusan dalam waktu, lalu sekarang kita mencoba untuk membuat dia revive lagi, jadi, saya kira tadi saya merujuk Pak Manto, belajar dari mitranya, orang-orang Belanda, berarti merujuk pada diantaranya Free University, apa itu, membentuk free thinker ini, lalu menandaskannya, seperti apa yang tadi Pak Joss, sudah sampaikan, model ini Bu Sinta, yang masih kami pakai, kita belum masuk, seperti model yang, yang dipakai oleh UPJ, apa itu, dipakai, atau, diberi contoh sebagian, dipakai di Belanda, yang Bu Titindun, Kiti Prabawa, sampaikan di, di sesi pertama, dari, seri Liberal Arts, College ini, apa itu, Education ini, nah saya kira ini sangat menarik, memperkayakan kami, Bu, terima kasih banyak, ini, mungkin, apa ya, konteks yang dihadapi oleh, oleh, oleh UPJ, memang, apa itu ya, tadi Bu, Bu Sinta sudah kembarkan, ada pentahelixnya itu ya, jadi, stakeholders yang memang, apa itu, khas di sana, yang kalau, model stakeholders itu, kami taruh di UKSW, kan ini, variasinya, luar biasa gitu ya, karena masyarakat yang dilayani oleh, oleh, UKSW dalam hal ini, melalui lulusannya, kan, apa itu, apa, rangenya sangat tinggi, begitu, dan bidang ilmunya juga, apa itu, sudah 14 fakultas, 58, apa itu, program studi ya, termasuk, apa itu, levelnya, jadi, ini tentu akan, akan cukup komplikasi, kalau memetakan seperti itu, tapi saya kira menarik, dan terima kasih, Ibu, menstimulasi ini, nah, mungkin, Ano Bu, tadi Ibu bilang bahwa, apa itu, peninjauannya dilakukan secara cukup, apa ya, sering, dan, dan, apa itu tadi, karenanya, sifat perkembangannya, ada, ada aspek incrementalnya di sana, nah, nah, ini, mungkin, kalau bisa lebih diurai, apa itu, pengalaman-pengalaman shifting, dari, dari model awal, ke model kedua, gitu, mungkin model ketiga, gitu ya, untuk, untuk melihat bagaimana, pengayahan sebuah pendekatan, karena tadi, Ibu Sita mengatakan di UPJ, liberal arts ini, sebetulnya sudah dimulai, sejak awal mula, 2011 tadi ya, walaupun tidak, tidak, dalam tanda petik, formal, di eksplisikan, menyatakan bahwa ini, liberal arts, diperkenalkan, baru 2015, mungkin diekspresikan secara, secara formal, nah, mungkin, saya mau belajar dari, proses itu, jadi, apa itu, proses untuk meninjau kembali, menajamkan, belok ke kiri, daripada ke kanan, dalam hal, membuat, pemantapan terhadap, orientasi kurikulum itu, tadi saya katakan, UKSP, dari awal liberal arts, di 90-an, mengalami pengerusan, signifikan, kita, hanya ikut, 4 atau 3, kadang-kadang, matakuliah wajib pemerintah, terus, beberapa waktu, ketika diwajibkan, tambah, maka kita tambah, dihilangkan, maka kita hilangkan, liberal arts, sebagai pilihan universitas, nah, itu yang kami, kami kembalikan hari ini, liberal arts, adalah model pendidikan, yang universitas ini pilih, secara sengaja, karena ada konsep pendidikannya, di belakang situ, apa asumsi-asumsi, yang dipakai, milih-milih, yang mau diusung, termasuk, yang harus dimanifestasikan, ke dalam, profil dari alumni-nya, nah, kita sama-sama kenal, profil alumni UKSP, kreatif minoriti, yang di dalam sana, saya kira, memuat hal-hal yang, yang tadi, whole person, dimensions ini, ada, ada banyak di sana, dan saya kira, kalau liberal arts ini, berpulang ke, Yunani puno sana, saya kira, di masa ini, apa itu, orang seperti, Profesor Awun, apa itu, Presiden dari, North Eastern University, ketika misalkan, merumuskan apa sih, apa itu, kualifikasi yang diperlukan, oleh, apa itu, manusia, atau khususnya, lulusan pendidikan tinggi, yang akan menghadapi, era baru, yang sangat, apa itu, ya, berorientasi sains, dan khususnya, apa itu, terapannya di dunia teknologi, yang maju, robotika, dan lain sebagainya, artificial intelligence, maka dia, merumuskan profil, apa itu, robot proof, apa itu, graduates, yang, yang ada, saya kira tadi, ada di Ibu Sinta punya, apa itu, slide juga, jadi, apa itu, teknologi, atau, apa itu, literasi, gitu ya, data literasi, apa itu, human literasi, yang, kalau itu, saya komparasikan, misalkan dengan, dengan, yang juga, mengantisipasi masa depan, Howard Gardner, Five Minds of the Future, apa itu, ini, muatannya, muatannya liberal arts, jadi, discipline minds, seseorang yang harus, berpikir disiplin, di dalam satu bidang ilmu tertentu, kita dilatih hukum, menjadi lawyer, ekonomi, apa, ekonomi menjadi ekonomi, ini berpikir disiplin-disiplin berpikir, tapi tidak cukup disitu, harus, apa itu, synthesizing mind, karena, menghadapi, realitas yang kompleks, multidimensional, dia harus punya, apa itu, pikiran-pikiran lintas, disiplin yang cukup, nah, ini, ini liberal arts sangat, apa itu, menjadi sangat penting disitu, tapi juga ada, creating minds, creativity, dari, apa yang, yang terkait, inovasi, respectful mind, ethical mind, sekiranya ada di, di wilayah yang kurang lebih, berikisan, hampir, apa itu, hampir sama begitu, tapi, ini menunjukkan dimensi-dimensi, yang, yang saya kira, gila-gila yang, baik di PSB, UPJ, saya kira juga, juga sangat, apa, ditekankan, apa, ekspresikan, dan, ingin dicapai, jadi, mengambil pikiran-pikiran masa kini, untuk mengantisipasi masa depan, yang kita lihat, seperti dari, dari awun, maupun, maupun, saya kira, apa, ada kebutuhan yang, yang sangat besar, akan, apa itu, apa itu, kekayaan, apa, cara pandang, walaupun punya kekhususan, keahlian di wilayah tertentu, yang saya kira, mau tidak mau, karena orang akan memilih untuk berprofesi, tapi, tadi menarik sekali, Bu Sitar mengatakan ini, apa itu, kita menghadapi dunia masa depan, yang kita belum mengerti, yang kita belum bisa definisikan juga, jadi, apa itu, memang perlu, tetapi tadi, bagaimana kita mengeratakannya, dan, khususnya mengimplementasikan, lalu mengevaluasi, nah ini, saya ingin belajar, karena, pada posisi tertentu, apa itu, kami, lama tidak menerapkan ini, kami baru menghidupkan kembali, sedangkan UPJ, walaupun, perbuatan tinggi baru, tetapi menerapkan dari 2011, dan, melakukan perbaikan-perbaikan, dalam perjalanan, nah ini proses tadi, itu yang saya berharap, Bu Sitar bisa, sedikit memberikan, apa itu, pengalaman, untuk menjadi referensi, bagi kami, begitu, dari saya, Bu Sitar, Pak Sen, saya kembali, saya kira, sangat, apa ya, Pusita sudah tangkap itu, mungkin, begini, karena, saya berpikir, bahwa mungkin, Pak Yus, sudah bisa respons, saya ingin Pak Yus, duluan berespons, sekaligus, kalau ada pertanyaan, yang ingin Pak Yus, sampaikan ke Pusita, itu, sekaligus disampaikan, supaya, Pusita, sekaligus menjelaskan, apa yang, ditanyakan oleh Pak Rektor, sekaligus Pak Yus, karena, kalau saya begini, karena, kami memang, UKSW ingin belajar banyak, Pusita, jadi, boleh Pak Rektor bertanya, Pak Yus, sekaligus, sekaligus Pak Yus, bertanya, supaya, sekaligus Pak Yus, menjawabnya, setelah itu, baru, saya berikan kesempatan, kepada, audiens, ada dua pertanyaan, jadi, Bu SP, dan juga, ada Pak Sapa, yang mau bertanya, silahkan Pak Yus. Baik, mungkin, saya tidak bertanya dulu, tapi, saya merespon, saya belajar banyak, dari Bu Sintai, yang tadi, saya paparkan itu, akhirnya, kami, dari judul, case for liberal arts, artinya, ingin membangun, kembali, budaya itu, akhirnya, saya, grotal gratul, bahasa Jawa, ini gimana, ini sudah bicara, tentang liberal arts, saya sendiri, ada percikan-percikan, liberal arts, yang saya jalani, walaupun, tidak utuh sebenarnya, dan ini, yang ingin dihidupkan, dari sejarah, Indonesia yang panjang, sejarah UKSW, yang panjang, tapi, justru, yang lebih real, dan dengan pola ilmiah, pokoknya itu, sangat, koheren, kalau saya melihat, dengan dukungan, dengan dukungan, apa tadi, stakeholders yang ada, itu menarik sekali, dan, saya pikir, kembali tadi, akhirnya, kata kunci saya tadi, bagaimana, bermakna, jadi, saya, di salah satu paparan kan, bagaimana kita membuat, liberal arts ini kan, ya bermakna, saya juga akhirnya, in retrospect ya, kalau saya melihat ke belakang, bahwa ada sejarah saya, hidup dengan IPA, di SMA, belajar musik, sejak kecil, itu yang akhirnya, koherennya itu, baru belakangan ini, setelah saya melihat, oh, ada, ada berkelindahnya, berbagai disiplin ilmu, dan saya pikir, sebagai UPJ, Businta, leader di situ, sudah memberikan, apa istilahnya, tadi, kalau yang, jaya apa, jaya apa itu ya, yang, yang, dalam bentuk lingkaran, atau apa itu, bisa membuat, koheren, sehingga program itu, ditawarkan, untuk mahasiswa, bisa mahasiswa itu, serap, oh, saya maunya ini, mau membuat, ya apa tadi, selain master, bis Tuhan ya, ya itu asumsi dasar kita, saya sendiri berangkat, dari pemahaman, setiap manusia, yang yakin bahwa, Tuhan itu ada, asumsi dasarnya, itu pasti, diciptakan, untuk suatu purpose, nah, saya senang tadi, Businta, di salah satu slide kan, ada karya, siapa ini, Rick Warren, yang adalah penulis, yang saya kagumi juga, what on earth, am I here for, untuk apa aku disini, dan, James berikan contoh, yang jelas, bahwa liberal arts, ini bukan hanya, untuk melakukan, liberal arts talk, bukan bahasa Inggrisnya, lebih pas, not offering, liberal arts, for the sake of, doing liberal arts, jadi gak hanya, pokoknya jalan, makanya tadi, dalam refleksi saya, sejarah saya, bertemu dengan, alumni yang sepuh, ngapain saya belajar, antropologi kebudayaan, nah ini, koherensi yang ini, yang pada masa lalu, masih mungkin, belum begitu, mendarat, sehingga, segal dari UKSW, sekarang adalah, bagaimana dari, tataran konsep, filosofis ini, sebenarnya, bisa membuat, koherensi yang mantap, jadi mahasiswa, saya bayangkan, mungkin, kalau liberal arts ini, mau diterapkan, di UKSW, dengan lebih, fundamental, bukan fundamentalisme agama, tapi, secara, foundational, itu perlu, ada, penguatan, fungsi, wali studi, atau dosen itu, supaya, turut memberikan, koherensi, oke, kamu, minatnya apa, bakat utamanya apa, lalu, oh, ini, bersama wali studi, itu meramu, kurikulum, yang bermakna, dan koheren, untuk masing-masing, mahasiswa, itu yang saya bayangkan, mungkin teknisnya, di UKSW, seperti itu, tapi, terima kasih banyak, yang tadi, pencerahan lah, dari, dari, dari Ibu Sinta lah, sebenarnya, Ibu Sinta sendiri, ini kan ya, profit creative minority, itu tadi, dan, saya senang, dengan pernyataan, tadi bahwa, kalau head to head, oke, ya, kebetulan, Ibu, bendera-nya UPJ sekarang, bendera saya, UKSW, tapi, rohnya UKSW sih, Ibu, pasti, saya yakin, nah, maksudnya, kalau head to head, itu susah, how we can do things, differently, nah, itu, spirit creative minority-nya, di situ, saya pikir, dan, bagaimana, kalau memang UKSW ini, mau maju ke depannya, saya pikir, harus bangun dari, ya, passion kita sendiri, masing-masing apa, terus, matching dengan passionnya, dosen, pembimbing, pengelitian, atau dosen yang terlibat, untuk mengajar liberal arts, sehingga, koherensi ini, bisa lebih mantap, nah, koherensi ini, yang menjadi tantangan, untuk UKSW, dan memang, tadi sudah dipaparkan, oleh Bu Sinta, tentang, bagaimana, mendesain kurikulum, secara total ini, dengan lebih koheren, dan bermakna, buat mahasiswa, sehingga, oh, iya, kalau saya ke UPJ, saya bisa harapkan, bisa begini, urban, kata kuncinya, urban, urban growth, atau apa, dan, kalau misalnya, UNES juga saya belajar, UNES itu, pokoknya segala hal, tentang konservasi, nah, itu, UKSW, we are the creative, minority, fine, tapi, apanya, gitu kan, itu, itu refleksi diri, dari, dari saya, walaupun saya sebagai pimpinan, tapi, ini pecutan, UKSW ini, harus bagaimana, what's next-nya, karena, kembali pada statement judul, a case for liberal arts, in UKSW ini, ya, bagaimana, gitu kan, dasar-dasarnya sudah ada, tapi, kebermaknaannya, untuk mahasiswa, bagaimana, koherensi program-program, yang disediakan, untuk mahasiswa, bagaimana, jadi, itu respons saya, jadi, saya bukan bertanya, tetapi, justru, berterima kasih, kepada Bu Sinta, untuk mencerahkan, UKSW, saya sebagai salah satu, surpimpinan, dan ini, alumni yang berprestasi, ini memang, mantap, ini, jadi, rektor di, UPJ, sudah di, di Macung, kebetulan, saya juga, saya juga, maktua di Malang, Bu, jadi, wah, sayangnya, nggak ketemu di Macung, ini, Pak, Pak, saya, sebelum Bu Sinta, Bu Sinta, merespons, itu, kabaran Bu Sinta, ya, Bu, ini, model, model kurikulum, yang sedang dikembangkan, akan diterapkan, 2001, itu ada, matakuliah, matakuliah foundational, nah, di, di, matakuliah foundational, ini, termasuk, di dalamnya, apa itu, apa itu, general education, yang tadi, Pak Joseph sudah gambarkan, lalu, ada matakuliah-matakuliah, bilans, ini, ketika mahasiswa masuk ke dalam, satu, disiplin keelumuan, jadi, manajemen, dan lain sebagainya, ini, dia membangun pilar-pilar, lalu, akan ditutup dengan, matakuliah-matakuliah, atap, apa itu, yang Pak PS1 menyebut itu, kukola, jadi, di kukola ini, adalah pendalaman-pendalaman, sebetulnya, cases nanti, projects, untuk, kan, dimendalami, yang dia tekuni, di bidang ilmunya itu, yang, saya kira, ketika, misalkan, wawasan entrepreneurship, mau dibuka ini, dan kita juga, sedang mengembangkan, kurikulum entrepreneurship, apa UKSW, itu, sedang dipikirkan juga, bahwa, di, 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 di tengah, dan di atas ini, bisa juga, apa itu, lintas disiplin, nanti, tergantung, proyeknya, proyek apa ya, dosen yang, yang akan driving, sama seperti, sekiranya, yang, yang UPJ sudah, sudah kembangkan itu, jadi, proyek turun ke, membantu tadi, apa itu, ya, stadion internasional, atau, dan lain sebagainya itu, terima kasih, terima kasih, Bu Sinta langsung, ya, terima kasih sekali, Pak Nil, dan Pak Yosef, jadi, sebenarnya, begini, natur, natur, daripada, academic leader, saya selalu, menyebut dosen itu, sebagai academic leader, ya, academic leader itu, ada pride yang tinggi, jadi, karena ada pride yang tinggi itu, ada juga kecenderungan resistensi, kalau kita langsung melakukan perubahan yang sifatnya frontal, jadi, ketika mempersiapkan warna khas, ya, atau, keunggulan, atau warna khas UPJ, itu saya melihat, natur itu ada, gitu, jadi, misalnya, sebagai contoh, akutansi, kemudian, psikologi, arsitektur, itu, asosiasi profesinya, itu cukup, ketat, mengatur kurikulum, jadi, tidak mudah, untuk kemudian, memberikan, kurikulum itu, sekian persen, harus, menjadi kurikulum universitas, yang mau kita, kalau di UPJ, namanya, pola ilmiah pokok, yang terdiri dari, tiga besar, liberal art, kemudian, sustainable development, dan entrepreneurship, itu tidak bisa langsung, jadi, perubahan pertama, pada saat, jadi, sebenarnya, liberal art, itu sudah lahir, sebelum UPJ lahir, kalau di UPJ, jadi, ceritanya, ada Profesor, Oin Mayling, yang sedang heboh, di CNN, diskusi, tentang, Brin, dan, apa, Brin, dan, juga, tentang, Kemdikbud Ristek, Profesor, Oin Mayling, itu, bersama dengan, Profesor, Gunawan Cahyono, mencetuskan, pentingnya, UPJ, mempunyai, liberal art, kemudian, pada saat itu, bahkan, belajar langsung, ke beberapa, perguruan tinggi, di Amerika, MIT, Alfa, dan sebagainya, nah, kemudian, pulang, itu, di tahun-tahun, 2010, 2011, dan, kemudian, mengatakan, jalankan, liberal art, ala Amerika, kira-kira, seperti itu, resistensi, muncul, karena, program studi, tidak merasa, bahwa, porsi, yang seperti itu, itu, akan, mengubah, kurikulum, secara, besar, begitu, nah, kemudian, liberal art, pertamanya, UPJ, tidak bisa masuk, dalam pengertian itu, jadi, akhirnya, diasumsikanlah, empat mata kuliah, pemerintah itu, sebagai, kontennya, dijadikan, liberal art, gitu, jadi, pertama, masuk di mata kuliah, yang sifatnya agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan sebagainya, konten itu, yang masuk dulu, begitu, kemudian, memang, dipaksakan, adanya, mata kuliah, yang namanya, dasar logika, kemudian, ilmu dasar sains, yang sebenarnya, memperkuat, aspek, matematikanya, dan sebagainya itu, dan kemudian, tentang, ilmu sosialnya, yang lebih ke arah, memahami, tentang, filsafat sejarah, kemudian, budaya, dan sebagainya, itu dimasukkan, semuanya, hanya, bentuk mata kuliah, tidak terstruktur, gitu, itu kira-kira, berjalanlah, dari 2011, sampai sekitar 2014, dan ditentang, jadi, pertentangan itu, saya bisa rasakan, pada saat saya, masuk, jadi rektor, itu kan, pekerjaan pertama saya, dua minggu itu, shopping, gitu ya, jadi, shopping, dalam arti, saya berkunjung, mendengarkan, kemudian, mencoba membaca, tiap-tiap program studi, itu, pemikirannya, seperti apa, unit kerja lain, seperti apa, gitu, saya tetapkan, saya tulis, begitu, jadi itu, pekerjaan pertama adalah, membuat, swap analisis, kira-kira, seperti itu, tapi dari situ, ketahuan bahwa, sebenarnya, UPJ, mengatakan, pola ilmiah, pokoknya, liberal art, sustainable development, dan entrepreneurship, tapi, tidak jalan, sebenarnya, tidak jalan, tapi, klaimnya, tetap jalan, terus, saya bertemu, dengan, pendiri ya, pendiri, saya ingin, ketahui, kenapa sih, mereka itu, sebenarnya, ingin apa, gitu, dengan liberal artnya, nah, setelah, tadi itu, mengapa, saya mengatakan, sebenarnya, kita jadi rektor itu, itu kan, menjalankan, amanah yayasannya, jadi, kita, kita, mau mencoba, mencoba, ekspektasi, stakeholder, utamanya, adalah, founder, nah, kemudian, saya paham, betul, saya juga punya idealisme, tapi, idealisme saya, harus yang nomor dua, yang nomor satu, itu adalah, bagaimana, cita-cita besar, pendiri, itu, bisa terakomodasi, nah, setelah saya tanya, sebenarnya, konsepnya adalah, seperti yang Pak, Joseph sampaikan, lebih kepada nantinya, gimana, lulusannya, UPJ ini, bisa menjadi, manusia yang utuh, yang berwawasan luas, yang sebenarnya, tertuang ya, yang kemudian, saya rewrite, istilahnya, visinya UPJ, yang zaman dulu, saya ganti ke, visi UPJ, yang menurut saya, lebih dekat, kepada kepentingan, pendiri, begitu, nah, jadi, akhirnya, resistensi, dari, dari Prodi, itu jelas ada, makanya, kemudian, kita ubah, ubahnya, caranya adalah, tidak mengubah, nama mata kuliah, itu pertama, tahapan pertama, tetapi, mengubah konten, jadi, mengeluarkan SK, yang mengatakan, mata kuliah, mata kuliah mana, Anda pilih, jadi, program studi, yang memilih, tetapi, kontennya, itu, kami mau, titipnya, ini, 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 begitu, nah, kontennya apa, ya, kontennya tadi, misalnya, kita ingin, dia nanti, menghasilkan, lulusan yang, 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 kritis, nah, kritis itu kan, gak mungkin lahir, dari mata kuliah, misalnya, aljabar, misalnya, katakan, begitu saja, tapi, bagaimana ini, caranya, berarti, berarti kan, problem based, apa, topik-topik yang mungkin harus diangkat, yang interdisipliner, yang multidisipliner, misalnya, itu yang harus digodok, gitu kan, nah, terus, cara pendekatannya, setelah, pertamanya, berarti, perbaikan pertama adalah, mereka mengubah silabus, mengubah RPS, konten, mata kuliahnya, judulnya tidak berubah, sehingga tidak heboh, istilahnya begitu, nah, kemudian, langkah berikutnya, kami tajamkan lagi, lewat tim, jadi, tim, tim pola ilmiah pokok ini, sudah harus muncul, dan itu tidak perlu banyak orang, gitu ya, tapi, memang, orang-orang yang mungkin, saya tidak tahu, kalau di UKSW, siapa, tapi, mungkin yang memang, sukanya berdiskusi, dan memikirkan secara kritis, senternya Pak Semka, atau apa, tapi ada tugas yang konkret, jadi, tugas konkret, untuk merumuskan, begitu, pola ilmiah pokok UPJ ini, harus sampai membumi, gitu kan, nah, kemudian, pertama, kita tidak mengubah mata kuliah, kemudian, masih di prodi masing-masing, dan mahasiswa itu, memilih ke prodi lain, itu sifatnya masih, masih apa ya, tidak wajib, gitu ya, istilahnya, kalau dia mau, dia melintas, kalau tidak mau, dia bisa full di, di prodi-nya, tetapi, sejak 2015, itu, kita keluarkan, aturan sederhana, jadi, yang tidak ngagetin, istilahnya, aturan itu, mengatakan, bahwa, kita, harus, mampu, menyelesaikan, kata kuncinya, adalah, komplek problem solve, jadi, komplek problem solver, kuncinya itu aja, terus, caranya bagaimana, silakan duduk bersama, antar program studi, kemudian, itu yang kemudian, melahirkan, lima rumpun, secara naluri, program studi, yang dekat, itu kemudian, bersatu, gitu, jadi, dia merasa, berkepentingan, manajemen merasa, lebih, lebih mungkin, nyebrang ke akutansi, mereka jadi satu, begitu, akhirnya, terklasterkanlah, seperti itu, kemudian, mereka harus merumuskan, memilih mata kuliah, misalnya, seperti itu, nah, kemudian, itu berjalan, kami mengkaji, dan mengevaluasi, apa, yang bagus, dan apa yang tidak, kemudian, dari situ, kita memberikan, semacam tugas, agar program studi, tertentu itu, bertanggung jawab, terhadap, konten mata kuliah, tertentu, sebagai contoh, agak menyimpang, dari liberal artnya, tapi tentang, sustainable development, misalnya, begitu, itu kita percayakan, ke teknik sipil, tetapi, dosen teknik sipil, harus menghasilkan, modul perkuliahan, materi perkuliahan, yang bisa, didengar, dengan asik, dan dipahami, oleh, bukan teknik sipil, misalnya, DKV, dan sebagainya, artinya, mereka harus bertemu, dengan DKV, dengan desain produk, dengan, dengan akutansi, dan sebagainya, untuk mengetahui, kebutuhan mereka, gitu kan, karena, di dalam kelas, yang namanya, pembangunan berkelanjutan, atau sustainable development, itu akan ada, mahasiswa, dari 10 program studi, jadi, tidak teknik sipil, aja, jadi, kalau dosen teknik sipil, ini, terlalu melulu, ngajarin, yang lebih ke arah, teknik sipil, pasti ada yang protes, gitu kan, nah, jadi, berarti, mata kuliah ini, harus, memikirkan, keberagaman, bidang ilmu, daripada, mahasiswa, dan, kalau, tentang, semesternya, kita bisa, pendekkan, artinya, untuk mata kuliah ini, hanya boleh diambil, semester 1, dan semester 3, misalnya, begitu, jadi, kita masih bisa, mengukur, level, apa ya, higher order thinkingnya, nantinya, misalnya, dan sebaik, kompleksitas belajarnya, dan sebagainya, itu kita bisa ukur, tapi, kira-kira, prosesnya seperti itu, sampai kemudian, kita susun, nama kurikulumnya, jadi, awalnya itu, kita cuma pakai nama LSA, atau, Liberal Arts, Sustainable Development, dan Entrepreneurship, terus, kemudian, gagasan kota itu, muncul, di 2016, yang sebenarnya, pelesetan dari, kuri, kelas, open to all, gitu ya, jadi, K-nya itu kelas, O-nya itu open, T-nya itu to, dan, A-nya itu all, jadi, sebenarnya, itu karena gagasan, awalnya begitu, tapi, kemudian, kita, kita, kita itu kan jadi sutradara, ya, kemudian, kita melihat, kita kan urban, kita mengusung flagship urban, kemudian, urban itu ya, kalau kita kaitkan, namanya kota lah, begitu kan, nah, kemudian, tapi, sejarah, atau, spirit, dari orang-orang, yang sudah terbiasa, mengatakan, kelas open to all, itu biar tetap hidup, ada sense of belonging, ada engagement, maka mereka tetap harus dipadukan, maka kita sebut, kurikulum kota, gitu kan, nah, kurikulum kota itu, menjadi, menarik, dan melibatkan semua prodi, karena setiap prodi itu, merasa bangga, kami di urban development, kami di urban and culture, misalnya gitu, nah, mereka kita lombakan, jadi bukan lombakan dalam pengertian, misalnya kita evaluasi, kita beri penghargaan, pengembangan yang mereka lakukan, dan sebagainya, gitu, jadi, itu menyebabkan, kurikulum ini, menjadi baik, dari waktu ke waktu, saya tidak mengatakan, sekarang sudah sangat baik, tidak, tetapi, dia menjadi lebih berwujud, dan menjadi lebih, lebih hidup, nah, sejak semester satu, memang sudah dicanangkan, untuk mahasiswa bisa pergi, dan sebagainya, tapi, secara, sistem, di UPJ, itu benar-benar berjalannya, sekitar 2015-an, itu terjadi, benar-benar 20 SKS, itu pasti di luar produk, nah, terus kemudian, menariknya, yang 40 SKS, yang kalau kita kaitkan, dengan Merdeka Belajar, itu sangat mudah, didapatkan oleh UPJ, itu karena kejaya, ya kan, kan kita lihat, konsep-konsep magang, dan sebagainya, dan kami cukup fleksibel, sebagai contoh gini, kita bisa deal dengan, industri mengatakan, mahasiswa desain produk, itu akan membantu, Jaya Ancol, untuk mendesain, souvenir-souvenir, Jaya Ancol, dan dia mengerjakannya, di selah-selah kuliah, jadi dia bukan, satu tahun ada di Jaya Ancol, atau enam bulan di Jaya Ancol, dia bekerja dengan desainnya, sesekali dia datang ke Jaya Ancol, dia boleh melakukan itu, tiga semester, tapi klaim, dia mengambil SKS-nya, nanti ditaruh di belakang, misalnya begitu, nah yang penting kan, rancangan kurikulumnya, dan kejelasannya, udah jelas, gitu, sehingga dia akan, klaim, misalnya 20 SKS, atau dia klaim, 5 SKS, dan itu sudah ada, konversinya dengan mata kuliah apa, gitu kan, jadi dia mengerjakan tematiknya, tetapi tematik ini, bisa menjadi bagian dari, tidak cuma satu mata kuliah, tetapi tiga mata kuliah, atau empat mata kuliah, tapi, kan itu cuma bagian tertentu, yang menyangkut saat dia mendesain, lantas yang lainnya bagaimana, diaturlah persyaratan, gitu, jadi, intinya adalah gini, yang kita harus hati-hatikan, ketika kita benar-benar, mengubah kurikulum, itu ada resistensi, dan, untuk tidak menyebabkan resistensi itu besar, kan memang, perlu benar-benar, kita paham natur, dari tiap-tiap kronik, dan kemudian, kita masuk dengan, konten, bukan kepada nama mata kuliah, menurut saya begitu, ya, karena pesan utama, itu bukan pada judul, nama mata kuliah, tapi konten, yang benar-benar, mau kita titipkan, dan terbukti, terukur, maka tadi, di powerpoint saya, saya mengatakan, ada skill set, tapi ada assessment set, ini kan yang, harus berkorelasi, jadi, kalau kita, benar-benar, memikirkan, orangnya nanti jadi, sebagai seorang, komplek problem solver, kan nanti teruji, terujinya, pertama, kita punya namanya, raport yang namanya, kayak SKPI, tapi di luar SKPI, namanya Raport Jaya Soft Skill Development Program, ada raportnya, dan di raport itu, akan keluar, problem sol, apa, kasus, kasus yang dia tangani, misalnya, dia akan mengatakan, saya mendesain, RPTRA, saya mendesain, souvenir, Jaya Ancol, kemudian, dari situ, kebaca, historinya, jadi, misalnya, dia, benar-benar, mendesain itu, dari, data apa, misalnya, ternyata, masukkan stakeholder, dan sebagainya, itu direkap, jadi, akhirnya, pada saat si anak merekap, sebenarnya, kan si anak ini, juga menuangkan, kemampuan menulis, kemampuan critical thinking, kemampuan problem solver, gitu, jadi, studi kasus, yang kita pakai, gitu kan, kemudian, proyek, yang kita pakai, nah, dengan cara seperti ini, itu, apa ya, langsung, langsung keangkat, keangkat, reputasi institusi, karena kemudian, kan kita mau branding, target UPJ, yang saya tulis, di dalam rencana induk, pengembangan UPJ, tahun 2015, 2035, 2035, itu harus jadi top university, di dalam kajian urban, di ASEAN, nah, tapi kan strateginya dibuat, ya, disusun istilahnya, nah, disusun itu, kita sudah, sudah bisa membaca, di tahun 2017, kita, diakui sebagai hub konsorsium, kemudian, di tahun 2021, kita dapatkan, misalnya, Erasmus, dan, kaitannya dengan kajian urban, itu, kita dapat grant-grant internasional, nah, strategi ini, terus, kita sedang, merintis, kelas internasional, dalam kajian urban, summer school, internasional, itu sudah diminati, misalnya begitu, sehingga, orang dari luar, kalau mau belajar, tentang kajian urban, di Indonesia, dia bisa ikut, summer school, misalnya gitu kan, nah, jadi, dengan cara seperti ini, saya melihat, resistensi, menjadi berkurang, kemudian, pendekatan, yang lebih, membangun, apa ya, academic pride, itu tetap muncul, gitu kan, dan, kita mempersatukan, program studi, itu penting, menurut saya, jadi, jangan sampai dia, apa, terpecah, begitu, mungkin itu sedikit, Pak Nil, Pak Rektor, yang sangat saya, apa ya, semangatnya, sangat saya kagumi, dan Pak Yosef, ya, terima kasih banyak Bu, silakan Pak Rektor, mau, apa lagi, silakan, saya sampaikan, terima kasih tadi, supaya teman-teman lain, bisa, bisa berikasi, Bu Sita, terima kasih, Bu Sita, luar biasa, kita, apa, dari tadi, Bu Esti, mau bertanya, Bu Esti, silakan Bu, sikat ya, kita waktu sudah, iya, saya ini juga, mau ketemu, Profesor Aminuddin, jadi, terima kasih ya, presentasinya Pak Yosef, dan Bu Sinta, yang luar biasa, saya, pengen menyapa, Bu Sinta, karena, reputasi, Bu Sinta itu, mendahului pertemuan, selalu begitu ya, orang hebat itu, reputasinya, datang duluan, jadi, saya merespon dua, yaitu, dari perspektif, mikro, dan praktisi, jadi, apa, jadi, pertama, saya merespon, sebagai alumni, dari bimbingan, konseling, seperti yang ditulis, oleh Bu Sinta, saya mengembangkan, bimbingan, dan konseling karir, dari seluruh hidup saya, dengan pendekatan, yang berbasis bukti, gitu ya, nah, ternyata, Pak Sam itu, selalu berulang, mengatakan bahwa, itu liberal art, gitu, saya jadi bingung, liberal art, itu apa, oh, ternyata, memang dalam skala mikro, anak-anak, yang memang khusus, saya pilih, sebagai champion, yang akan jadi pemimpin, akan menjadi, agen perubahan, itu, saya dekatkan, pada ilmu-ilmu, yang, banyak ilmu, misalnya, pelukis, saya menjadi kurator, pelukis ya, yang saya sebut, kurator karir, karena, saya tidak mencari duit, dari, dari situ, nah, pelukisnya itu, saya dekatkan, ke manajemen, bagaimana, lukisannya bisa laku, dan sebagainya, jadi, jadi, dua, seperti ini, saya sebagai alumni, UKSB, menyumbang, dua, pendekatan, yang inovatif, dan kreatif, tentang, bimbingan karir, dan, pendidikan seksualitas, dan kesehatan reproduksi, tidak tahu, apakah ini akan, terintegrasi ke sistem, atau tidak, saya tidak tahu, lalu, yang kedua, Bu Sinta, saya mau bertanya, sebetulnya, kalau, posisi saya, sebagai praktisi, itu kan, ada di, ranah, aksiologi, kalau dikatakan, di perguruan tinggi, nah, atau praktisi, gitu ya, kalau, saya, berproses, agak, intensif dulu, dengan, Universitas, Ciputra, nah, setahu saya, mereka, banyak sekali, memasukkan, praktisi-praktisi, yang menjadi, pengusaha, jadi motivator, dan sebagainya, menjadi, menjadi dosen, gitu, nah, pertanyaan, saya, apakah, UPJ juga, memasukkan, yang kita sebut, sebetulnya, di dalam, ilmu itu kan, kita sekarang kan, berulang-ulang, mengatakan, interdisipliner, multidisipliner, yang tadi, kita sudah sepakat, bahwa, kalau kita mau, melakukan, pendidikan, manusia utuh, maka, multi trans, apa, multi interdisipliner, ini penting, tapi, di kalangan, apa, di kalangan, orang yang, memberikan ruang, pada praktisi, dan, aktivis, ada istilahnya, transdisiplin, gitu, jadi, pertanyaan saya, universitas, UPJ ini, apakah juga, mengembangkan, transdisiplin ini, sebagai bagian dari, liberal art, yang dikembangkan, terima kasih, ya, terima kasih, Sita, karena di chat, ada satu lagi, saya kira, ini, ini, sebanyak komen, saya bacakan, supaya Bu Sita, menjawab, jika Bu, merespos, komentar ini, supaya kita sekalian, di sini, dari Pak, apa namanya, ya, intinya adalah begini, UPJ dan UKSW, tak jauh beda, UKSW punya, ciri khas Kristen, identitas yang, melihat, duni, sebagai master istituan, demikian juga, UPJ, walaupun, umum, di bawah jaya, adalah, latar belakang, milik Kristen, jadi, itu mungkin, butuh komentar, Bu Sita aja, silahkan Bu. Ya, terima kasih, Pak Sem, Bu Esti, jadi, UPJ itu, dalam semua, mata kuliah, itu, menghadirkan praktisi, jadi, kombinasi, Bu, jadi, team teaching, jadi, bagian dari praktisi, itu ada, muatannya, jadi, benar-benar, katakanlah, misalnya, kalau, 16 kali pertemuan, kan, ada UTS dan UAS, maka, tinggal 14 kali pertemuan, maka, kalau kita, membicarakan 14 kali pertemuan, itu, ada satu, atau dua, paling sedikit, itu, diisi oleh praktisi, tapi, tidak ada mata kuliah, yang, 100% praktisi, dan 100%, misalnya, dosen, jadi, kami mengkombinasikan, itu, selalu, seperti itu, dan, itu, ada benefitnya, karena, apa, praktisi-praktisi, yang, misalnya, dia CEO, atau, dia kurator, atau, apa, itu, mempunyai network, yang luar biasa, dan, network itu, juga, kita tarik, untuk kepentingan, mahasiswa UPJ, dan, untuk kepentingan, UPJ-nya, jadi, menghadirkan praktisi, itu, adalah, bagian yang rutin, saya ambil, konkret saja, misalnya, program, studi arsitektur, mereka punya, misalnya, mata kuliah, tentang, katakanlah, green building, gitu ya, nah, untuk, mata kuliah itu, pengujinya, itu, selalu, tidak pernah dosennya, jadi, dosennya mengajar, memberikan landasan teoritis, tapi, diuji oleh praktisi, dan, praktisinya, bahkan, tidak cuma dari industri, yang ada di Indonesia, tapi, bahkan, kita, ada praktisi, dari Singapur, nah, bagaimana, ya, tidak perlu, yang dari Singapur itu, kita danai datang, tetapi, misalnya, memakai, Zoom, dan sebagainya, tetapi, terjadi, ujian yang, yang benar-benar dilakukan oleh praktisi, dan dinilai, nah, yang perlu menjadi perhatian, itu kan begini, di dalam, PDDT, itu, yang bisa dicantumkan namanya, itu adalah, mereka-mereka yang ber-NIDN, dan ber-NIDK, nah, praktisi ini, kita tidak semua, ambil dan taruh di, PDDT, karena apa, kalau nanti tidak ada track record, persyaratan ke dosenannya, itu nanti akan merugikan institusi, sehingga, praktisi yang kita sudah seleksi, berkali-kali, dan kita tahu, dia akan konsisten, membantu, itu yang kita alihkan, memiliki NIDK, jadi, ada tidak, daftar, database praktisi, tetapi, yang tidak masuk di portal, PDDT, ada, gitu ya, tapi, ada juga yang kami masukkan, karena memang terbukti, karena untuk masuk ke PDDT, itu dia harus ber-NIDN, atau ber-NIDK, gitu, tapi, kami semuanya ada, jadi kan mulai dari, diberikan SK mengajar, maka di dalam SK itu, akan kita tuangkan, misalnya, apakah dia team teaching, kemudian dosen, kita masukkan ke PDDT, nah, yang kita masukkan, kadang-kadang, ketika memang praktisinya, tidak ber-NIDK, itu kita masukkan hanya, dosen UPJ-nya, misalnya seperti itu, tapi tetap kita memberikan, ruang kepada praktisi, dan ruang itu sangat besar, CEO-nya, Jaya, kemudian para direksi, kemudian bahkan, rekan-rekan, jadi rekan-rekan itu, misalnya Jaya, bekerja sama dengan pulau intang, dengan industri-industri yang besar, misalnya BSD, dan sebagainya, itu selalu, apa, kita manfaatkan, kira-kira jawabannya, seperti itu, Bu Esti, nah, kemudian mengenai, ciri Kristen, memang, UPJ itu, sejak awal berdiri, tidak, mengklaim, sebagai perguruan tinggi Kristen, dia, menyebutnya, nasionalis, macung juga, seperti itu ya, tetapi, tidak bisa kita pungkirin, pimpinan, itu memberi warna, gitu kan, dan, saya, apa ya, saya merasa, sangat bersyukur, menjadi, pengikut Kristus, kemudian saya, benar-benar, merasakan, didikan dari UKSW, kemudian, saya sangat, diperkuat, dengan keimanan, reform, Stephen Tong, saya adalah, jemaat dari, GRII, dan saya juga, membantu, pembentukan, Calvin Institute of Technology, sehingga, apa ya, spiritnya, memang, tidak bisa dihindari, itu menjadi, memberikan, warna ya, mudah-mudahan, menjawab ya, Bapak, ya, sekiranya, sudah, apa ya, terima kasih sekali, nah, Bapak Ibu, kita harus, akhiri, sudah hampir, lewat 30 menit, tidak apa-apa, saya mungkin, akan minta, apa, Pak Joss, dan Pusita, kasih sebegini, kita mulai, tentu saja, dari, nanti Pak Nel, boleh memberikan, process statement, ucapan terima kasih, dan kepada, para pembicara, ya, jadi Pak Joss, duluan, cerita itu, Bapak Nel, singkat-singkat ya, silahkan. Saya duluan, kah? Ya, Pak Joss, oke, ini saya, tadi sudah disampaikan, tapi saya, kutip lagi, dari, pernyataan QS, tentang liberal arts, ini, statement terakhir ya, to develop, well-rounded individuals, with general knowledge, of a wide range, of subjects, and with mastery, of transferable skills, nah, ini, saya pikir, penting, transferable skills, jadi skills, yang satu, bisa diterapkan ke yang lain, critical thinking, yang mewarnai, banyak, ilmu lain, gitu ya, dan, tentu saja, saya PR besar, yang kedua, pernyataan kedua, ini PR besar, buat UKSW, untuk membuat, sesuatu yang, coherent, sehingga liberal arts, ini bermakna, bukan hanya, penyediaan mata kuliahnya saja, tetapi, bagaimana bermakna, dengan friksi, atau gesekan, yang tidak terlalu, keras, seperti yang sudah dilakukan, di UPJ, itu tantangan kami, terima kasih, terima kasih, Pak Yos, kita ke Bu Sita, ya, mungkin saya tidak, langsung kepada, liberal artsnya ya, tapi saya ingin mengatakan gini, tanggung jawab, perguruan tinggi, dan academic leader, khususnya dosen, itu adalah, bagaimana kita menghantar, dan menciptakan, manusia yang seutuhnya, kalau kita ibaratkan produk, maka kalau kita membuat sebuah produk, misalnya HP, dan sebagainya, produk itu kalau defect, tinggal diakhir, tinggal dibuang, tetapi ketika itu adalah manusia, apapun, bahan dasarnya, maka pekerjaan mulia kita, itu adalah, kalau kita mampu, mentransformasikan, mereka dari keadaan sekarang, seperti apapun, itu menjadi lebih baik, menjadi masterpiece Tuhan, yang menyadari, panggilannya, dan itu salah satunya, adalah melalui, kurikulum, yang berkualitas. Ya, terima kasih, Pak Rektor, satu dua kata, akhir. Lagi, terima kasih, Baik, terima kasih. Bu Sinta, Pak George, saya kira Pak Sem, dan Pak Riki, Bapak Ibu semua, jadi ini, ini proses yang saya kira, saya lupa, sudah ketiga berkali ya, Pak Sem, Bagian dari kami, apa itu, membaca kembali, apa itu, orientasi pendidikan tinggi, ala UKSW, dalam konteks zaman yang, Pak, sedang berubah, yang kita juga, tentu, masing-masing, dia akan membaca, dari sudutnya, mas, konteks yang seperti itu, merumuskan ulang, seperti apa, harusnya pendidikan tinggi, dan khususnya pendidikan tinggi, di, atau ala UKSW, tadi harus dirumuskan, dalam masyarakat yang berubah, ini kan juga, apa, pergumulan yang Pak, Nathamit Joyo, apa itu, dari, dari awal, dan saya kira, ini tentu sebuah proses, yang tidak akan pernah selesai, liberal arts di Amerika, juga mengalami, tentangan kiri dan kanan, dan apa itu, proses, apa itu, refine terus-menerus, saya kira, apakah diperlukan di zaman, yang makin, makin terspesialisasi, tapi juga, makin, makin complicated, pada saat yang, yang sama, saya kira, Bu Sinta dan Pak Joss, hari ini, saya kira, sudah memperkaya kita semua, terima kasih banyak, untuk itu, saya kira, diskusi ini, akan masih, berlanjut, UKSW, pada titik tertentu, akan masuk, ke dalam, apa itu, implementasi, kurikulum, liberal arts-nya, versi UKSW, 2021, tapi, saya kira, ini sebuah, sebuah proses, yang saya membacanya, apa itu, akan, akan terjun, terus terjadi, penyempurnaan, dari waktu ke waktu, sampai mencapai format, yang paling pas, bagi, lembaga seperti kami ini, nah, semoga, apa yang Ibu dan Pak, sudah bagikan kepada, kami ini, akan membantu, saya kira, tidak hanya, kita semua yang, yang hadir di acara ini, karena ada yang akan, nonton setelah ini, berangkali gitu, dan juga, menstimulasi, pada kampus, tidak hanya para dosen, tapi juga, mahasiswa, dan siapapun, saya kira, pihak-pihak, yang akan, ikut berkontribusi, dalam hal, seharap, kekasih, dan lain sebagainya, bagi, tadi, pengembangan konsep, pendidikan tinggi, ala, Universitas Kristen Satiwajan, terima kasih, Bu Sintak, khususnya, karena tadi, membagi, UPJW, dan, ini sangat berharga, bagi kita, Tuhan memberkati, kita semua. Terima kasih, Pak, Mektor, Pak, Yos, Bu Sintak, jadi, dari presentasi ini, ada dua hal yang, apa, saya dapat, ternyata Pak Joss, orang, liberal arts, penyuka musik, ya, nah, ini luar biasa, ini, untung ada liberal arts, liberal arts, jadi, Pak Joss buka kepada kita, yang berikut, dari Bu Sintak, ternyata, dibalik, RPTA, ada UPJ, ya, ada Bu Sintak, dan, RPTA-nya Ahok, ya, luar biasa, jadi, sekiranya, itu bagian dari, apa, khas, creative minority, ya, kita bersekurus, semua itu, dan, Bapak Ibu, kita, saya tidak buat kesepulangan, saya kira Bapak Ibu, tangkap sendiri, dan, kita sangat diperkaya, kami mengucapkan, terima kasih banyak, kepada Ibu Sintak, Pak Joss, ya, yang sudah menyediakan waktu, bahkan, kita terpaksa, lewat 30 menit, karena itu menariknya, ya, kalau, saya tidak paksa tutup, barangkali diskusi, menjaga jalan, ya, jadi, terima kasih, saya berharap, ini, bukan pertemuan terakhir, ya, Muzita, mungkin, kita akan diskusi, lagi, ke depan, Bapak Ibu, sekalian, yang hadir di sini, kami juga, mengucapkan terima kasih, kita akan foto bersama, ya, setelah itu, baru kita tutup, dengan doa, kita siap-siap, hidupkan kameranya, kita akan foto bersama, ada dua slide, slide pertama, oke, satu, dua, tiga, oke, slide kedua, satu, dua, tiga, terima kasih, Pak Rini, silahkan pimpin doa, tutup, kita tutup, dan doa, oke, sebelum kita, berpisah, dan menutup, kegiatan kita sehari ini, mari kita berdoa, terima kasih, Bapak, atas penyertaanmu, engkau menjaga kami, melindungi kami, dan, membiarkan kami, melikuti diskusi, yang sangat menarik ini, untuk mengembangkan, lembaga pendidikan kami, ya Bapak, ajarlah kami, untuk terus rendah hati, ajarlah kami, untuk terus, mau menjadi pelayan, yang setia, kiranya, apa yang kami diskusikan, apa yang kami telah dengar, kedua, pemateri, bisa menjadi modal, dan sumber daya kami, dalam beraktifitas, dalam dunia pendidikan, berkati kami, sertai kami, dalam kegiatan kami, selanjutnya, dan biarlah, engkau selalu menyertai, kehidupan kami, dimana saja, ingin doa kami, ya Bapak, hari-hari, Yesus Kristus, kami berdoa, amin.